Gemuruh. Pintu yang tersegel terbuka dengan sangat cepat. Tidak ada apapun di belakang Yao, dan sebuah koridor besar muncul di belakangnya. Itu adalah jalan yang mereka ambil ketika memasuki kastil. Berlari. Menurut perintah Luan, ini adalah waktu terbaik untuk lari. Yao hanya ragu sesaat sebelum dia berbalik dan berlari keluar dengan sekuat tenaga. Kecepatannya lebih cepat dari kabut hitam. Dengan kekuatannya, jelas bukan masalah baginya untuk melarikan diri. Menurutnya, perintah Luan benar. Suaminya memiliki kemampuan spasial dan bisa bersembunyi di luar angkasa. Dia juga bisa bergerak maju di ruang lapisan kedua, meninggalkan jangkauan kastil dan kembali ke dunia nyata. Jika dia tidak segera melarikan diri, dia akan menjadi beban Luan. Dengan pemikiran itu, Yao terbang dengan sekuat tenaga, tapi dia terus melihat ke belakang. Apa yang dia lihat adalah kumpulan sosok kabut hitam yang mengejarnya. Luan tidak terlihat. Bahkan jika dia percaya bahwa Luan memiliki kekuatan untuk melarikan diri, kegelisahan di hatinya tidak dapat dikurangi. Suara mendesing. Yao langsung berlari keluar kastil dan berbalik untuk terbang lurus ke atas. Air laut di atasnya dipenuhi dengan kekuatan kematian, tapi Yao masih bisa menerobosnya dengan kekuatannya. Jarak 50 ribu kaki tidak berarti apa-apa bagi Yao. Namun, setelah dia terbang keluar kastil, sosok kabut hitam masih mengejarnya dengan kecepatan penuh. Mereka tidak ingin melepaskannya sama sekali. Bang! Sosok Yao keluar dari laut dan melesat ke ketinggian 10 ribu kaki di atas air. Saat dia bergegas keluar, lusinan sosok mengikuti dari belakang. Kekuatan yang kuat menjungkir balikan seluruh lautan saat mereka bergegas keluar dari laut. Gemuruh! Lusinan sosok kabut hitam bergegas ke langit dan mengejar Yao. Pemandangan ini semuanya dilihat oleh 40 guru surgawi di kejauhan. Itu benar. Orang-orang dari sekte Mistyrein dan sekte Bunga Bulan belum pergi. Kedua sekte yang mundur dari laut dengan cepat terbang keluar dari laut dan mencapai ketinggian 20 ribu kaki. Ada banyak alasan mengapa mereka tidak berangkat. Alasan terpenting adalah Luan dan Yao belum muncul. Mungkin harta karun itu lebih penting di hati para tetua lainnya. Mereka khawatir Luan dan Yao akan mengambil semua harta karun itu. Namun, bagi Li Yin dan Yan Che, keselamatan Luan dan Yao tidak diragukan lagi lebih penting. Karena mereka tidak melihat Luan dan Yao, mereka tidak ingin pergi. Terlebih lagi, jika mereka berdua tinggal di sana terlalu lama, mereka akan segera memberitahu klan dan persatuan es dan api untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, saat Yao tiba-tiba bergegas keluar, mereka berdua langsung terpana. Mengikuti dari belakang, lusinan sosok kabut hitam bergegas keluar dari laut dan aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka membuat mereka gemetar ketakutan. Siapapun dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa sosok kabut hitam ini sedang mengejar Yao, dan dengan kekuatan Yao, ia hanya bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Yan Che segera menatap Li Yin dan bertanya, apakah kamu butuh bantuan? Tentu saja, Li Yin segera berkata, kita datang ke sini bersama-sama, jadi kita harus saling menjaga. Orang-orang kabut hitam ini seharusnya berasal dari kastil. Cepat dan bantu. Mendengar kata-kata Li Yin, Yan Che tidak ragu lagi. Dia segera menganggup dan berkata, lakukan. Segera, empat puluh guru surgawi menembak dan mengejar Yao. Di saat yang sama, mereka semua menyerang sosok kabut hitam itu. Namun, saat terbang, alis Li Yin berkerut erat, dan rasa dingin yang luar biasa muncul di hatinya. Lu An, kemana dia pergi? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lima ribu kaki di bawah laut, di kastil di puncak gunung, di ruang setengah bola tengah di lantai pertama. Benar, Lu An masih di sini. Setelah mengaktifkan pembatasan secara paksa, dia segera menonaktifkannya setelah menyerang, sehingga tidak terlalu mempengaruhi indera ketuhanannya. Saat ini, dia masih mengaktifkan Realm of Demon Gods. Berdiri terbalik di atap, dia terus melawan sosok kabut hitam tersebut sampai mati. Dia tidak mengikuti rencana untuk memasuki ruang yang diciptakan sendiri, dan masih melawan sosok kabut hitam ini. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Sebelum mengucapkan kata-kata itu kepada Yao, dia sudah mencoba menggunakan kekuatan ruang, jadi cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya untuk waktu yang singkat. Namun, dia menyadari bahwa ada kekuatan penekan yang kuat di ruang di dalam kastil. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan ruang biasa, seolah-olah itu adalah ruang yang disegel oleh formasi khusus. Dia tidak bisa menciptakan ruangnya sendiri dengan cepat, apalagi bergerak di dalamnya. Benar, dia berbohong kepada Yao. Keduanya harus memiliki mekanisme untuk membuka area pusat, dan orang tersebut pasti dia. Dengan kekuatan Yao, jika tidak terjadi apa-apa, dia seharusnya bisa melarikan diri dari laut. Itu sudah cukup. Yao tidak ada di sini, jadi kekhawatiran Luan berkurang drastis. Ia tahu akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari sini, atau bisa dikatakan hampir mustahil, namun ia tetap tidak mau menyerah. Namun, dia tidak bisa menggunakan energi ilahi untuk bertarung lagi. Meskipun energi ilahi dapat menyebabkan kerusakan khusus pada sosok kabut hitam ini, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan kematian, dan dia tidak dapat menyerap energi ilahi dari lingkungan alam untuk menebusnya. Dia mungkin juga menggunakan kekuatan kematian secara langsung. Dengan begitu besarnya kekuatan maut di sekelilingnya, kekuatan itu tidak ada habisnya. Itu bisa menambah kekuatannya, dan memperpanjang waktu pertempurannya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Luan jelas menjadi sedikit lebih merah. Energi ilahi langsung menghilang, dan digantikan oleh warna merah murni. Namun, warna merah ini memiliki perbedaan yang tak terlukiskan, seolah-olah warnanya menjadi sangat ilusi, dan warna merahnya sangat aneh. Ini adalah pertama kalinya Luan hanya menggunakan kekuatan kematian dalam pertempuran. Sejujurnya, buku peninggalan ibunya tidak memiliki banyak informasi tentang cara menggunakan kekuatan kematian, tapi Luan selalu menghargai kekuatan kematian, dan menghabiskan banyak waktu untuk menelitinya, untuk berjaga-jaga. Sekarang, kebetulan itu berguna. Suara mendesing. Di saat yang sama Luan menghindari pukulan sosok kabut hitam itu, tinjunya langsung mendarat di dadanya. Bang! Lampu merah menyala di tinjunya, dan bertabrakan dengan keras dengan tubuh sosok kabut hitam itu. Tepat pada saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Lampu merah langsung menghancurkan dada sosok kabut hitam itu, dan penyok yang terlihat jelas muncul. Tak hanya itu, bahkan lampu merahnya pun tidak langsung menghilang, melainkan menempel di dada sosok kabut hitam itu. Segera, sosok kabut hitam menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, dan tubuhnya terus mundur. Melihat pemandangan ini, mata Luan menjadi dingin. Efek ajaib. Dibandingkan dengan energi ilahi yang dia miliki, kekuatan kematian jelas dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar, dan efeknya bahkan lebih baik daripada energi ilahi tertinggi milik Yao. Luan segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan kematian dalam pertempuran. Setelah menghindari pukulan dan kaki musuh, tubuh Luan mundur, dan sikunya dengan kejam mengenai dantian dari dua sosok kabut hitam di belakangnya. Luan mengendalikan kekuatan kematian untuk berkonsentrasi pada sikunya, dan seperti sebelumnya, dantian dari dua sosok kabut hitam itu menderita pukulan berat. Kabut hitam di atas dantian mereka jelas setengah tersebar, dan aura mereka segera menjadi lesu. Benar saja, ini bukan suatu kebetulan. Ini sepertinya adalah penindasan atribut. Luan segera memikirkan sesuatu. Untuk menggunakan analogi yang tidak tepat, itu seperti air dan api. Meskipun air dan api saling menahan, masih sangat merepotkan untuk membuat api menguapkan jenis air tertentu sepenuhnya. Namun, jika sama-sama menggunakan air, mungkin tidak demikian. Air yang lebih kuat bisa langsung membersihkan air yang ada. Ini adalah penindasan terhadap atribut. Contoh lainnya adalah air tidak pernah bisa menyalakan api, dan hanya bisa menekan dan membunuh satu sama lain. Namun, api suci sembilan surga dapat menyulut api orang lain, dan itulah perbedaannya. Dan poin ini agak mirip dengan situasi saat ini, hanya saja perbedaannya tidak terlalu besar, dan itu jauh dari level api suci sembilan surga dan api biasa. Namun, selama ada penindasan terhadap atribut, akan ada lebih banyak peluang untuk membalikkan keadaan. Ini berarti dia tidak harus bertahan dalam pertarungan jarak dekat, dan malah bisa melancarkan serangan skala besar. Bang! 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 Gerakan Luan sangat cepat, dan setelah dia dengan cepat memaksa semua sosok kabut hitam mundur, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah terang. Sosok kabut hitam yang ingin bergegas ke sisi Luan jelas tercengang saat melihat lampu merah. Tampaknya ada keraguan di mata kosong mereka, dan mereka semua tanpa sadar mundur, seolah-olah mereka tidak berani menyentuh kekuatan kematian Luan sama sekali. Ada kemungkinan. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera mengeluarkan raungan pelan, melepaskan kekuatan kematian dengan sekuat tenaga. Bang! Kekuatan kematian segera meledak, dan langsung menyapu seluruh ruang setengah bola, menghantam sosok kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat memaksa mereka mundur seperti gelombang besar. Meskipun kekuatan kematian tidak cukup untuk melukai begitu banyak sosok kabut hitam, sosok kabut hitam ini sepertinya tidak memiliki niat untuk melawan, dan hanya melawan kekuatan Luan. Mungkinkah, sosok kabut hitam ini mengira dia berasal dari asal yang sama, dan tidak ingin menyakitinya. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang terpenting adalah melarikan diri dari sini. Segera, Luan menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan kematian, dan dalam lampu merah di sekelilingnya, dia memanfaatkan situasi di mana sosok kabut hitam dipaksa mundur dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. 2222 Suara mendesing. Sosok Luan bergegas keluar, yang membuatnya bersemangat adalah sosok kabut hitam ini benar-benar tidak bergerak. Dia bisa bergegas keluar. Luan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, tapi, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Bas! Sebuah suara langsung terdengar di lautan kesadaran Luan, dan segera membuat seluruh tubuh Luan gemetar. Ini bukanlah suara yang sederhana, tapi kekuatan Divine Sense yang murni. Kekuatan Divine Sense ini datang dari segala arah dalam sekejap, dan tidak mungkin membedakan arahnya. Seolah-olah itu menembus dinding bangunan dan bergema di dalam dan di luar kastil. Bang! Segera, sosok kabut hitam di segala arah bergetar hebat, dan semuanya menegang. Mereka mengangkat kepala dan segera melihat ke arah Luan. Aura kematian yang dipancarkan oleh sosok kabut hitam ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, yang berarti mereka lebih mematikan dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, Luan baru saja bergegas melewati pintu yang tertutup dan memasuki koridor panjang. Ada banyak sosok kabut hitam di koridor. Setelah suara terdengar, sosok kabut hitam ini segera berbalik dan menyerang Luan. Segera, koridor besar itu dipenuhi sosok kabut hitam, dan tidak ada celah sama sekali. Dengan kekuatan Luan, dia tidak bisa memaksa keluar. Karena dia tidak bisa terburu-buru, dia hanya bisa kembali. Segera, Luan dipaksa kembali ke ruang setengah bola oleh sosok kabut hitam ini. Sosok kabut hitam lainnya di angkasa juga menyerang Luan. Luan hanya bisa menempel di dekat dinding dan bergerak terus-menerus untuk melakukan serangan balik. Namun, meski ada aura kematian yang begitu kuat di sekelilingnya, dan sepertinya aura itu tidak akan pernah habis, dia akan kelelahan jika ini terus berlanjut. Meski aura kematian tidak bisa habis, tubuhnya akan lelah. Entah itu karena kehabisan darah, ki, dan organ dalam karena terus-menerus mengerahkan kekuatannya, atau karena kelelahan otot dan tulang karena terus-menerus menyerang, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa menunda sosok kabut hitam ini. Dia harus memikirkan cara, atau dia benar-benar tidak bisa keluar. Kemungkinan apa lagi yang ada? Ki ilahi dan aura kematian tidak dapat menentukan kemenangan, dan api suci surga ke-9 dan S dalam tidak memiliki keunggulan dalam hal atribut. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan luar angkasa, jadi apa lagi yang bisa dia gunakan untuk menentukan kemenangan? Kemampuan bertarung orang-orang kabut hitam ini sangat kuat. Hanya berselisih dengan mereka menghabiskan sebagian besar energi Luan, dan sangat sulit baginya untuk dialihkan perhatiannya. Namun, sosok kabut hitam ini tidak mampu mengalahkan Luan untuk waktu yang lama. Dalam beberapa saat, mereka telah melancarkan ribuan atau bahkan puluhan ribu serangan, tetapi jumlah serangan yang diterima Luan sangat kecil. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, suara lain tiba-tiba terdengar bersenandung. Suara ini tidak terlalu mengesankan dibandingkan sebelumnya, tapi itu cukup untuk membuat Luan merasakan tekanan yang besar. Yang paling mengejutkannya adalah setelah suara ini muncul, tekanan di sekitarnya tiba-tiba meredah. Sosok kabut hitam di depannya, yang berdiri di depan dinding di satu sisi ruang setengah bola, tiba-tiba berhenti dan mundur. Mereka mundur jauh, bahkan mundur ke gerbang sepuluh jalan. Ketika semua sosok kabut hitam mundur, sosok kabut hitam di kedua sisi koridor tiba-tiba membuka jalan. Segera, dua sosok muncul di garis pandang Luan. Satu di setiap sisi, kedua sosok itu bergerak maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya berjalan keluar dari koridor dan menuju ruang setengah bola. Ekspresi Luan bermartabat saat dia melihat kedua orang di kiri dan kanannya. Tubuh kedua orang ini juga merupakan kabut hitam, tetapi jauh lebih besar daripada sosok kabut hitam sebelumnya. Kabut hitam orang lain terus-menerus mengeluarkan kabut, tetapi tubuh kedua orang ini memiliki lebih sedikit senjata di sekitar mereka, dan mereka mampu menahan kekuatan kematian lebih banyak. Namun, alam kedua orang ini mungkin tidak lebih tinggi dari sosok kabut hitam, tapi mereka masih setara dengan tetua inti sekte tersebut. Yang benar-benar dipedulikan Luan adalah sikap kedua orang ini yang mengesankan. Alam mereka tidak jauh berbeda, tapi sikap mereka yang mengesankan benar-benar berbeda dari sosok kabut hitam lainnya. Saat kedua orang ini muncul, sikap mereka yang mengesankan menyebar ke seluruh ruangan. Percaya diri. Kepercayaan diri yang kuat. Luan sedikit mengernyit. Sosok kabut hitam ini memberi jalan bagi kedua orang ini, jelas mereka lebih percaya pada kedua orang tersebut. Kedua orang di kiri dan kanan saling memandang, lalu sosok kabut hitam di sebelah kiri bergerak dan berjalan menuju Luan, sedangkan sosok kabut hitam di sebelah kanan tidak bergerak. Satu-satu. Luan melihat orang yang berjalan ke arahnya dengan tangan kosong, dan matanya sedikit gemetar. Ketika orang ini berjalan ke tengah ruangan, sosoknya bersinar, dan kecepatannya segera meledak, bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Sangat cepat. Bahkan Luan, yang telah mengaktifkan alam dewa iblis, hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya saat melihat pemandangan ini. Sosok orang lain sangat kabur, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depannya. Bang! Tinju orang ini membentur dinding, dan Luan mengelak sebagai antisipasi. Pada saat yang sama tinju orang lain membentur dinding, tangan kanannya telah mencapai jantung orang lain, dan lutut kirinya telah mencapai dantian orang lain. Namun, Luan tidak berhasil. Reaksi dan gerakan orang lain sangat cepat. Tangan kirinya langsung memblokir tangan kanan Luan, dan dia juga mengangkat lututnya untuk bertabrakan dengan serangan tubuh bagian bawah Luan, memblokir semua serangan Luan. Hanya dengan satu gerakan, Luan menyadari bahwa keterampilan orang ini jauh lebih kuat daripada sosok kabut hitam sebelumnya. Setelah serangannya diblok, Luan segera menarik kembali tangan kanannya. Di saat yang sama, lengan kirinya, yang sudah berada setengah di depannya, terayun keluar, dan sebuah pukulan langsung mengarah ke dada orang lain. Di saat yang sama, dia membungku untuk menghindari tinju kanan lawannya. Pihak lain tidak dapat menahan pukulannya sama sekali, dan hanya bisa dipaksa mundur, menyebabkan pukulannya sendiri meleset. Namun, orang lain hanya mundur setengah langkah, dan dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia bergerak maju lagi. Lengan kirinya berada di depan dadanya, siap bertahan, sementara lengan kanan dan lutut kirinya menyerang Luan di saat yang bersamaan. Menghadapi postur ini, mata Luan sedikit bergetar, dan dia segera mengambil langkah ke kanan dengan kaki kanannya, menghindari serangan frontal pihak lain, dan pada saat yang sama melancarkan serangan dari samping. Serangan sambil bergerak juga sangat sederhana, hanya dengan pukulan ke bahu kiri lawan. Pada saat ini, lengan kiri lawan di depan dadanya berperan, langsung memblokir pukulan tersebut. Namun, kekuatan Luan jelas tidak kalah dengan lawannya, dan bahkan lebih kuat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keseimbangan sempurna, yang ada hanyalah sebuah pilihan. Berfokus pada serangan dan pertahanan pada saat yang sama berarti keseimbangan akan turun. Menopang dirinya dengan satu kaki, dan diserang oleh pukulan Luan dari samping, meski dia memblokirnya, tubuhnya langsung miring ke kanan. Terlebih lagi, orang lain menggunakan kaki kanannya untuk menopang dirinya sendiri, dan bahkan jika dia meletakkan kaki kirinya, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Kontrol kekuatan spasial tidak cukup untuk menstabilkan kekuatan miring semacam ini, dan Luan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kakinya langsung menyerang ke depan, dan kaki kirinya mengaitkan pergelangan kaki kanan orang lain, menyebabkan tubuh orang lain menjadi semakin tidak stabil. Pada saat yang sama, kaki kanannya mengerahkan tenaga, dan seluruh tubuhnya langsung menyusul, tiba di sisi orang lain. Bagian samping adalah sesuatu yang tidak dapat dihalangi oleh orang, yang baru saja fokus pada serangan frontal. Jadi, Luan langsung meninju tulang rusuk pihak lain. Ledakan. Lampu merah meledak, dan sosok orang lain segera terlempar, langsung terbanting ke dinding tiga kaki jauhnya. Kemunculan pemandangan ini segera menyebabkan semua orang kabut hitam di segala arah gemetar. Sangat cepat. Pertukaran pukulan kedua orang itu sangat detail, dan dari sudut pandang umum, itu terlalu cepat. Sebagian besar orang kabut hitam hanya melihat rekan mereka dikirim terbang dengan sebuah pukulan, dan dia menyerang dengan cepat, dan mundur dengan cepat juga. Orang kabut hitam yang dikirim terbang segera merangkak naik dari tanah. Lampu merah di tulang rusuk kirinya masih belum hilang, dan tulang rusuk kirinya jelas-jelas amruk. Dia segera memisahkan semua lapisan permukaan yang menempel pada lampu merah, dan energi kematian di sekitarnya terus-menerus menyembuhkan lukanya, namun butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia tidak bisa melihatnya pulih tanpa melakukan apapun. Luan, yang pernah bertarung dengan orang ini, benar-benar tahu betapa kuatnya orang ini. Dia pasti tidak bisa membiarkan lawannya pulih seperti ini, dan segera bergegas keluar untuk terus menyerang. Namun, saat Luan hendak bergerak, sebuah siluet bergerak. Itu tidak lain adalah orang kabut hitam di sebelah kanan. Orang kabut hitam ini langsung menyerang ke depan, menyerang Luan. Orang kabut hitam yang terluka di sebelah kiri tidak bergerak, yang berarti pertarungan satu lawan satu masih terjadi. Mungkinkah orang kabut hitam ini juga ingin bertukar pukulan dengannya? Suara mendesing. Orang kabut hitam itu langsung berlari ke depan Luan, tapi Luan tidak bergerak. Dia menyerah untuk menyerang orang kabut hitam di sebelah kiri, dan malah menunggu untuk menghadapi orang ini secara langsung. Luan memiliki fantasi di dalam hatinya. Mungkin setelah kedua orang ini kalah darinya, mereka rela mengaku kalah dan melepaskannya. Lagi pula, kedua orang kabut hitam ini bahkan rela melakukan sesuatu seperti pertarungan satu lawan satu, jadi mungkin mereka lebih berbudiluhur. Suara mendesing. Kedua belah pihak berjarak lima kaki, dan pihak lain melayangkan pukulan ke arah Luan. Ini bukanlah serangan jarak dekat, dan benar-benar berbeda dari orang yang barusan. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi Luan menemukan peluang dalam jarak dekat. Sepertinya, orang kabut hitam ini baru saja mendapat pelajaran dari lawannya, dan mengubah cara bertarungnya. 2.223 Peng! 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 Tiga serangan berturut-turut, Luan memblokir semuanya. Kontrol jarak lawan sangat tepat. Meskipun Luan dengan sengaja membuka celah dalam tiga gerakan, dia tidak menyerang sama sekali. Seolah-olah dia memutuskan untuk bertarung dengan tinju panjang dan kaki panjang. Pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Hal tersulit yang harus dilakukan bukan hanya mengendalikan diri agar tidak menyerang, tapi juga mampu menghalangi niat lawan untuk mendekat. Segera, Luan menggerakkan kakinya, menghalangi dan bergegas ke depan pada saat yang bersamaan. Namun, lawan segera mundur dan menggunakan posisi depan Luan untuk menyerang, memaksa Luan bahkan tidak bisa menyentuh tanah. Hanya titik ini saja yang telah melampaui semua lawan yang pernah ditemui Luan. Kuat. Namun, sepasang mata merah Luan masih setenang jurang maut. Suara mendesing. Lawannya sekali lagi mengayunkan tinju ke arah wajah Luan. Kecepatan lawan berada di atas Luan, membuatnya sulit untuk meraih pergelangan tangan lawan dan memaksakan jarak di antara mereka. Namun, masalahnya adalah Luan tidak perlu memperpendek jarak untuk menang. Bahkan jika itu pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh, kemampuan pertarungan jarak dekat Luan tidak perlu diragukan lagi. Peng. Luan menangkis tinju kanan lawan, tapi lengan kanan lawan tiba-tiba bergetar. Karena Luan tidak menggunakan lengannya untuk memblokir, melainkan tangan kanannya langsung menghantam pergelangan tangan lawan. Kekuatan dahsyat Luan mengguncang lengan kanan lawannya, membuatnya tampak seperti kehilangan kendali. Namun, lawannya tidak berhenti dan langsung mengayunkan tinju kirinya, namun tinju kiri Luan sekali lagi mengenai pergelangan tangannya. Itu sangat akurat sehingga tidak ada penyimpangan. Dengan kedua tangan gemetar, lawan buru-buru menendang dantian Luan, namun lutut kanan Luan mengenai telapak kakinya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Luan bergegas maju. Lawan telah kehilangan kendali atas tiga anggota tubuhnya, jadi dia tidak bisa bertahan dari serangan Luan hanya dengan kaki kanannya. Tinju Luan langsung menghantam wajahnya. Ledakan. Tubuh sosok kabut hitam itu terbang mundur, menabrak dinding sepuluh zang jauhnya, dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Cederanya bahkan lebih serius dari lawan sebelumnya. Keduanya dikirim terbang, dan seluruh kastil menjadi sunyi senyap. Luan melihat sekeliling dengan mata merahnya. Dia melihat sosok kabut hitam itu dengan cepat bangkit dari tanah. Tubuhnya bergetar, dan banyak lampu merah di tubuhnya terguncang. Meski terluka, ia masih bisa bergerak. Kemudian, kedua sosok kabut hitam yang kala itu saling memandang dan segera menyerang Luan lagi. Hati Luan mencelos saat melihat ini. Dia tidak memiliki kemampuan bela diri. Tidak disangka dia sangat memikirkan kedua orang ini dan menaruh harapan besar pada mereka. Siapa sangka mereka akan menindasnya dengan angka? Luan tidak akan memarahinya jika dia bersikap seperti ini sejak awal. Ini adalah contoh klasik bertindak seperti pelacur sambil menjaga kesuciannya. Namun, Luan tidak punya pilihan selain berhati-hati saat menghadapi mereka berdua bersama-sama. Salah satu dari mereka jago dalam pertarungan jarak dekat, sementara yang lain jago dalam serangan jarak dekat. Kerjasama keduanya pasti akan sangat merepotkan. Lebih penting lagi, tidak ada artinya bertarung dengan dua orang ini. Tujuan Luan bukanlah untuk menang melawan dua orang ini, tapi untuk melarikan diri dari tempat ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di lokasi yang sama, tetapi pada ketinggian berbeda, pertempuran terus berlanjut, dan momentumnya berkali-kali lipat lebih besar. Di langit di atas laut, Yao baru saja berhasil bertemu dengan 40 guru tau. Setidaknya ada 50 sosok kabut hitam di depan mereka. Aura orang-orang ini terlalu menakutkan, dan 40 guru tau ketakutan bahkan sebelum pertempuran. Apalagi banyak orang yang pernah berperang melawan, malam merah, di wilayah Laut Beyi, termasuk Li Yin. Dia tidak akan pernah melupakan pakaian berdarah dan binatang berdarah sejak hari itu. Meskipun sosok kabut hitam ini benar-benar berbeda dari sosok darah itu dan tidak memiliki monster darah, aura yang membuat orang putus asa sama persis, dan bahkan lebih kuat dari hari itu. Saat aura ini muncul, sebagian besar orang sudah mundur. Bertahan pada hari itu sangatlah sulit, dan mereka tidak ingin bertarung sama sekali. Nyonya Lu, Li Yin bergegas ke sisi Yao dan bertanya, di mana pemimpin aliansi Lu. Dia masih di dalam kastil. Yao melepaskan aura abadi tertinggi untuk memblokir sosok kabut hitam dan berteriak, cepat. Kirim seseorang untuk memberitahu aliansi APS bahwa Luan terjebak. Itu benar. Meski Luan bilang dia bisa keluar, Yao tetap khawatir. Dia harus memberitahu keluarganya tentang hal ini. Tubuh Li Yin bergetar, dan dia segera mengirim seorang tetua untuk memberitahu keluarganya. Dia bertanya lagi, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku harus menunggu di sini sampai dia keluar. Nada bicara Yao sangat tegas. Kalian pergi. Yao murni dan tidak pernah memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia sangat ingin mereka pergi. Lagi pula, empat puluh dari mereka mungkin tidak banyak membantu di sini, dan mereka bahkan mungkin menyeretnya ke bawah dan mengalihkan perhatiannya. Guru Tao secara alami ingin pergi, tetapi Li Yin mengertakkan gigi dan berkata kepada Yan Che, Yan Zong Mu, kamu dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi, tetapi orang-orang dari Sekte Bulan Bunga harus tetap tinggal. Mendengar ini, Yao dan Yan Che sama-sama terkejut, dan mereka memandang Li Yin dengan kaget. Mata Li Yin tegas. Bagaimanapun, Luan telah menyelamatkan nyawanya, dan begitu banyak orang dari Sekte Bulan Bunga. Dia selalu menjadi orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Jika dia melarikan diri sekarang, dia akan menjadi orang seperti apa? Mendengar perkataan Li Yin, hati Yao dipenuhi kehangatan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Yan Che juga mengertakkan gigi dan berkata, kami akan tinggal juga. Luan telah menyelamatkan Yan Tau-Tau, dan dia tidak menyelamatkannya saat dia dalam bahaya. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai teman? Yao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena kita tinggal di sini, kedua keluarga tidak perlu melawan orang-orang ini secara langsung. Kita hanya perlu bekerja sama untuk menyerang dari jarak jauh. Serahkan pertarungan jarak dekat padaku. Ini adalah cara terbaik. Li Yin dan Yan Che awalnya ingin membantah Yao dan melawan musuh-musuh ini secara langsung, tapi setelah mendengar nada tegas Yao, mereka menutup mulut. Adegan pertarungan dengan manusia berdarah dan iblis darah hari itu membuat mereka kehilangan kepercayaan diri untuk mengatakan apapun, jadi mereka mengangguk setuju. Dalam namaku, aku memberimu restuku. Saat suara Yao terdengar, cahaya tujuh warna yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan dengan cepat menyelimuti tubuh para Guru Tau. Segera, tubuh Guru Tau itu bergetar. Mereka merasakan kekuatan mereka meroket. Pada saat yang sama, keputusasaan dalam kesadaran mereka sebagian besar telah hilang, dan mereka dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbatas. Semua orang terkejut, mereka pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya. Bagaimanapun, Yao telah menggunakan kekuatan ini ketika Persatuan Api Es, Sekte Gunung Api, dan Sekte Seribu Bayangan bertarung berdampingan. Namun, mendengarnya tidak pernah bisa dibandingkan dengan mengalaminya. Ketika mereka secara pribadi merasakan kekuatan berkah, mereka menyadari bahwa pengetahuan mereka sepenuhnya dibatasi oleh imajinasi mereka. Saat Li Yin dan Yan Che hendak mengatakan sesuatu, Yao sudah menyerang. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam cahaya halus, dan cahaya ini membuatnya tampak sangat surgawi. Staff abadi tingkat tinggi di tangan kirinya berukuran besar, dan energi abadi tertinggi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh Yao sesuai keinginannya. Hampir tidak ada habisnya. Menarik penindasan energi abadi tertinggi di area yang luas, sosok kabut hitam segera menyerang Yao. Yao, yang bisa menggunakan energi abadi, tentu saja adalah target mereka. Ada pun 39 guru tahu di kejauhan, mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada mereka. Suara mendesing. Sosok kabut hitam di depan hanya berjarak 200 kaki dari Yao. Dalam situasi seluas itu, terbukti sosok kabut hitam ini pasti tidak hanya tahu cara bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Sosok kabut hitam segera muncul, dan cahaya hitam seperti pedang melintas. Dengan diameter 10 kaki, ia menyerang Yao. Suara mendesing. Yao langsung mengelak. Pada saat ini, cahaya hitam kedua dan ketiga yang dilepaskan oleh sosok kabut hitam lainnya datang satu demi satu, dan juga berhasil dihindari oleh Yao menggunakan teknik gerakannya. Suara mendesing. Cahaya hitam keempat langsung menyerang di depan Yao, dan kali ini, Yao tidak bisa mengelak. Karena dia tidak bisa mengelak, tidak perlu mengelak. Yao mengayunkan tangan kirinya, dan dalam sekejap, tongkat abadi tingkat tinggi bersinar, dan cahaya berwarna pelangi langsung muncul. Bang! Cahaya hitam langsung dikirim terbang oleh cahaya tongkat abadi tingkat tinggi, dan dihantam langsung ke permukaan laut di kejauhan. Gemuruh! Sebuah kawah yang sangat besar meledak di permukaan laut, dan lautan langsung menjadi sangat gelap. Semua makhluk kecil menghilang. Namun, ini hanya satu cahaya hitam, dan segera, lebih banyak lagi cahaya hitam yang menyerang Yao. Setelah Yao dengan cepat mengirimkan beberapa lampu hitam terbang, dia menyadari bahwa ada lebih banyak lampu hitam, dan dia tidak bisa menghadapinya seperti ini. Karena itu, dia berhenti dan meletakkan tongkat abadi tingkat tinggi di depan dadanya. Dia melepaskan tangan kirinya, dan tongkat abadi tingkat tinggi melayang di depan dadanya begitu saja. Telapak tangan Yao menghadap ke depan, dan menempatkannya di kedua sisi tongkat abadi tingkat tinggi. Dalam sekejap, cahaya halus di sekelilingnya menjadi lebih terang. Seni membersihkan kolam renang. Yao berteriak pelan, dan dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi di sekelilingnya menjadi lebih terang. Setelah kehilangan penindasan energi kematian yang kuat, dia akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi meledak, seolah menelan seluruh dunia. 2.224 Weng! Suara yang memekakan telinga terdengar. Suara ini tidak keras, tapi langsung membuat semua orang terdiam. Benar sekali, suara yang memekakan telinga itu hanya berlangsung sesaat, dan yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang tiada akhir. 39 guru surgawi di kejauhan hanya merasakan penglihatan mereka ditelan oleh cahaya pelangi, dan penglihatan mereka langsung menjadi kosong. Semua indera mereka lenyap, dan panca indera mereka hilang sama sekali, seolah-olah mereka telah tiba di dunia yang statis. Tentu saja, situasi ini dengan cepat menghilang, dan panca indera mereka segera kembali. Setiap guru surgawi menggelengkan kepala, dan buru-buru melihat ke depan. Saat mereka melihat apa yang ada di depan, tubuh mereka langsung gemetar, dan mereka tercengang. Di kejauhan, semua cahaya hitam yang menyerbu ke arah Yao telah menyebar sepenuhnya, dan tersebar ke segala arah. Yao masih berdiri di posisi sebelumnya, namun cahaya di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang. Tidak hanya itu, 500 kaki dari tubuhnya, terdapat lingkaran cahaya pelangi yang sangat jelas terlihat. Itu seperti lapisan pertahanan, dan sepertinya ada, berkedip-kedip dengan cahaya. Pemandangan ini, sekilas saja sudah membuat orang serasa ingin sujud beribadah. Bahkan 39 guru surgawi di kejauhan memiliki keinginan untuk berlutut dalam sekejap. Tuhan. Dari tubuh Yao, mereka benar-benar melihat bayangan Tuhan, dan benar-benar merasakan keberadaan dan makna Tuhan. Semua sosok kabut hitam terpaksa berada setidaknya 300 kaki dari lingkaran cahaya pelangi, dan naluri mereka membuat mereka tidak berani mendekat. Namun, mereka tetap tidak menyerah, dan sebaliknya, energi kematian di tubuh mereka menjadi semakin terstimulasi. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, dan itu adalah membunuh Yao. Terlepas dari resikonya, mereka harus membunuh wanita ini. Ledakan. Sosok kabut hitam yang paling dekat dengan Yao melancarkan serangan lagi. Sosok kabut hitam itu menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan segera, cahaya hitam yang lebih ganas dari sebelumnya ditembakkan, seperti naga yang mengaum dan harimau yang mengaum saat melesat ke arah Yao. Kecepatannya cepat, dan jangkauannya luas, menyebabkan Yao, yang hanya berjarak 300 kaki, tidak dapat mengelak. Dia segera mengangkat tangannya untuk meraih tongkat sihir abadi tinggi di depan dadanya, dan dengan tajam menunjuk ke depan. Segera, cahaya pelangi meledak pada titik kontak antara keduanya, dan dengan cepat menyebar secara vertikal, membentuk penghalang pelangi. Ledakan. Cahaya hitam dan cahaya pelangi bertabrakan, dan satu cahaya hitam tidak cocok dengan penghalang ini, dan segera menyebar. Namun, puluhan sosok kabut hitam, tentu saja serangan mereka tidak hanya terbatas pada satu cahaya hitam ini saja. Segera, beberapa lampu hitam menyerang, tapi semuanya diblokir oleh penghalang pertahanan Yao dengan cara yang sama. Namun, pemblokiran seperti ini memberi banyak tekanan pada Yao, dan dia tidak bisa dijebak. Dia harus bergerak, dan sambil bergerak, dia bisa menemukan kesempatan untuk menghancurkan mereka satu per satu. Jadi, untuk memecahkan situasi, staf abadi sihir tinggi di tangan Yao sekali lagi, dan dia menggunakan kekuatannya untuk dengan paksa menekan energi abadi tertinggi, dan langsung membentuk kekuatan kuat yang ditembakkan ke depan secara eksplosif. Suara mendesing. Energi yang kuat seketika, dan langsung sampai di depan sosok kabut hitam. Bang! Sosok kabut hitam terhalang dengan lengannya, tapi langsung ditembus oleh cahaya tujuh warna. Terlebih lagi, ia menembus kepala di belakang lengannya. Ledakan! Gemuruh! Segera, lingkaran kegelapan muncul, dan seluruh ruangan terpotong sepenuhnya. Gerakan yang sangat kuat, mereka bisa merasakannya dengan jelas hanya dari auranya. Sosok kabut hitam ini tidak bodoh, dan mereka langsung menghindar. Namun, masih ada dua sosok kabut hitam yang terlalu dekat, dan tidak mengelak tepat waktu. Tubuh mereka segera dipotong menjadi dua, dan kemudian meledak di udara. Suara tubuh yang meledak, dan suara ruang yang terpotong, menyebabkan seluruh dunia terus-menerus mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan seperti itu, bahkan 39 guru surgawi yang berada jauh pun tercengang. Melihat kekuatan serangan Yao, mereka tahu bahwa mereka pasti tidak bisa meledak, dan baru kemudian mereka menyadari betapa besar kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan Yao. Gemuruh! Di tengah suara kekerasan ruang yang meledak dan pulih, Yao melewati ruang kacau yang tak terhitung jumlahnya, dan bergerak ke satu sisi, bersiap untuk memulai pertempuran bergerak. Namun, saat dia bergegas keluar dari jangkauan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan wajah cantiknya tiba-tiba membeku, jelas memikirkan sesuatu. Benar, dia memikirkan masalah yang telah diabaikan sepenuhnya. Saat dia bertarung di kastil, dia juga bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang dia gunakan tidak lebih lemah dari sekarang. Kenapa, kenapa ruang di dalam kastil tidak ada tanda-tanda akan meledak? Jangan bicara tentang ledakan, bahkan tidak ada kerusakan apapun. Dia segera memikirkan pengetahuan tentang luar angkasa yang pernah diceritakan Luan padanya. Ketika stabilitas suatu ruang sedang tinggi, akan lebih sulit untuk mengubahnya, termasuk menciptakan ruang. Mungkinkah, Luan tidak punya cara untuk membuat ruang di kastil, dan pengetahuan yang dia katakan murni agar dia bisa melarikan diri. Jika Luan benar-benar bisa membuat ruang, maka dia bisa membuat ruang ketika dia dekat dengan pintu yang tertutup, dan mengizinkan dua orang untuk masuk. Bagaimanapun, Luan telah mencobanya sebelumnya, dan ruang yang dia ciptakan hampir tidak bisa memungkinkan dua orang masuk pada saat yang sama tanpa roboh. Namun, Luan tidak melakukannya. Tidak, dia pasti sudah mencoba, tapi gagal. Sekarang, Luan masih terjebak di dalam kastil. Ledakan. Memikirkan hal ini, lautan kesadaran Yao langsung meledak, berubah menjadi kosong. Dia bahkan tidak berpikir, dan segera mengubah arahnya, langsung terjun ke laut. Ledakan. Lautan yang sudah meledak bahkan lebih bergejolak. Sosok kabut hitam di langit segera bergegas ke laut untuk mengejarnya, tidak peduli dengan 39 guru Tao di kejauhan. Pada saat ini, 39 guru Tao benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu kenapa Yao tiba-tiba bergegas kembali ke laut. Mereka ingin membantu, tetapi begitu mereka memasuki laut, mereka bahkan tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Itu sepenuhnya bunuh diri. Tidak mungkin mereka bisa membantu sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Yan Che segera menatap Li Yin dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Yin mengertakkan gigi dan berkata, kita tidak bisa memasuki laut. Kita hanya bisa menunggu di luar, tapi kita harus mengirim seseorang untuk memberi tahu Master Sekte. Tetapi Master Sekte tidak bisa datang bahkan jika kita memberi tahunya. Yan Che berkata dengan cemas dengan suara bergetar. Itu benar, susunan teleportasi dari Guru Tao tingkat 8 tidak dapat menahan kekuatan Guru Tao tingkat 9. Bahkan jika Master Sekte ingin datang, dia hanya bisa datang ke sini melalui susunan teleportasi terdekat, tapi itu akan memakan waktu lama. Kita harus memberitahunya meskipun dia tidak datang. Li Yin berkata cepat. Yan Che mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Dia segera mengirim seseorang kembali ke Sekte untuk melaporkan situasinya. Adapun yang lainnya, mereka tinggal di sini dan terbang di atas 40 ribu kaki untuk mengendalikan laut. Mereka mengamati permukaan laut dan siap membantu kapan saja. Namun, permukaan laut yang tak berbatas melonjak dengan ganas. Ledakan dahsyat itu menyebabkan seluruh lautan menjadi sangat ganas. Tidak ada yang menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Jika Luan dan Yao tidak ada di sini, dan mereka harus menghadapi orang-orang kabut hitam ini secara langsung. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemungkinan besar itu akan menjadi harapan yang berlebihan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di laut, sosok ilusi sedang menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat seolah-olah dia sudah gila. Sepanjang perjalanan, sosok Yao tak menghindari makanan apapun. Semua serangan dan orang kabut hitam di depannya dikalahkan dan ditolak oleh serangan terkuatnya. Segera, sebuah kastil setinggi 5 ribu kaki di laut muncul di depannya. Gerbang kota terbuka lebar, dan bahkan ada banyak orang kabut hitam di pintu masuk. Saat ini, Luan sedang berada di koridor. Dia tahu bahwa tujuannya bukan untuk bertarung dengan dua orang ini, tapi untuk melarikan diri. Dengan tenang, dia memikirkan sebuah cara, yaitu dengan sengaja tidak menang dan memimpin kedua orang ini ke arah yang dia inginkan. Dia menyadari bahwa ketika kedua orang ini bertarung, orang kabut hitam lainnya pasti tidak akan bergerak, bahkan jika mereka berada tepat di belakangnya. Menggunakan poin ini, meskipun Luan memiliki banyak peluang untuk mengalahkan mereka, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membawa mereka ke koridor menuju gerbang, dan bertarung dengan mereka di koridor. Sedikit demi sedikit, dia membawa mereka keluar dari gerbang. Selama mereka meninggalkan gerbang, Luan yakin dia bisa melarikan diri. Kedua orang ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri, dan penampilan mereka sebenarnya merupakan keberuntungan baginya. Koridor itu panjangnya 400 kaki, dan dia telah membawa mereka ke posisi kurang dari 5 kaki dari gerbang. Dia akan berhasil. Namun, pada saat ini, kedua orang kabut hitam ini sepertinya tidak ingin meninggalkan tempat ini, dan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Segera, semua orang kabut hitam di kedua sisi dan di belakang Luan menyerang bersama, dan bergegas menuju Luan bersama-sama. Oh tidak! Luan mengerutkan kening. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri, dan dia tidak bisa menyianyaiakannya. Segera, saat Luan memaksa kedua orang itu mundur, dia akan mengaktifkan batasan alam dewa iblis, dan bersiap untuk mencoba keluar sekaligus. Namun, saat dia memaksa kedua orang itu mundur, cahaya tujuh warna tiba-tiba menyala di belakangnya. Cahaya yang menyilaukan langsung menyerbu ke koridor, dan semua orang kabut hitam di belakangnya jatuh ke tanah. Tubuh Luan bergetar, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Dia melihat Yao berdiri di ujung koridor, memegang staf mantra abadi dan menatapnya, mata indahnya berkilauan dengan cahaya bintang yang berkilauan. Melihat istrinya, Luan tersenyum. 2225. Kekuatan Yao yang kuat dengan paksa merobohkan semua sosok kabut hitam di koridor 50 kaki di belakang Luan. Luan tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan yang diciptakan istrinya. Sosoknya segera mundur, terbang menuju luar. Dua sosok kabut hitam yang kuat mengejar tanpa henti, sosok kabut hitam lainnya juga menyusul. Meskipun kekuatan Yao kuat, tapi itu adalah serangan efek area. Bahkan sosok kabut hitam di luar pintu dan koridor tidak mampu menimbulkan kerusakan fatal. Dengan sangat cepat, sosok kabut hitam ini naik satu demi satu, mengejar mereka berdua. Luan dan Yao tidak ingin terus bertarung, terlalu banyak sosok kabut hitam. Keduanya bergegas menuju permukaan laut dengan kecepatan penuh. Namun ada pengejar di belakang, dan sosok kabut hitam menunggu di atas. Serangan sosok kabut hitam ini sangat metodis, segera bergabung untuk melancarkan serangan, membentuk jaring yang sangat besar. Mustahil untuk mengelak, memaksa mereka berdua berhenti. Berhenti berarti mereka akan dikepung dengan ketat. Luan dan Yao berdiri di kedalaman 40 ribu kaki, dengan lebih dari 150 sosok kabut hitam mengelilinginya. Jarak antara keduanya kurang dari seribu kaki. Posisi sosok kabut hitam ini juga sangat ketat, berpotongan di depan dan belakang. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak membiarkan mereka berdua menyerang sekaligus, tapi mereka juga akan memberikan ruang yang cukup bagi satu sama lain untuk melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Lebih dari 150 sosok kabut hitam, selain dua pemimpin yang kuat, hati Luan dan Yao tenggelam. Meskipun mereka telah melarikan diri dari kastil, situasi mereka saat ini hanyalah perubahan medan perang. Meski ruang tempat mereka bersembunyi telah bertambah, sosok kabut hitam ini juga bisa bergerak bebas sepenuhnya. Apakah ini baik atau buruk, dia tidak tahu. Kemampuan spasial juga sulit digunakan. Meskipun Luan dapat menggunakannya secara normal di sini, sosok kabut hitam ini dapat dengan mudah menghancurkan ruang angkasa, tidak meninggalkan tempat untuk bersembunyi. Apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat ini, tubuh Luan bergetar hebat, seluruh tubuhnya langsung mati rasa. Karena, dia mendengar suara yang sangat teredam. Datang, petik dua. Ikuti suara itu dan temukan aku. Aku menunggumu. Rambut Luan berdiri tegak, matanya gemetar, saat dia buru-buru bertanya pada Yao. Apakah kamu mendengar seseorang berbicara? Pembicaraan. Yao jelas terkejut. Karena kekuatan laut, terdengar suara turbulen yang sangat bising, tapi tidak ada suara apapun. Sosok kabut hitam ini bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara, dari mana suara itu berasal. Yao segera menggelengkan kepalanya, menjawab dengan serius. Tidak. Luan mengertakkan gigi. Kekuatan Yao saat ini jauh lebih tinggi darinya. Di masa lalu, ketika Luan mendengar suara itu, dia mengira itu karena kekuatannya lebih kuat dari yang lain. Namun, kali ini, terbukti sepenuhnya bahwa suara itu berbicara kepadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat yakin bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Mungkinkah ini transmisi rasa ilahi? Tapi berita ini mungkin tidak menyebar terlalu jauh, bukan? Situasi yang mereka temui sebelumnya adalah di empat laut selatan, namun sekarang mereka berada di laut utara pertama. Kekuatan macam apa yang dapat mengirimkan transmisi suara kesadaran spiritual dalam jarak yang begitu jauh? Bagaimana ini mungkin? Suamiku, ada apa? Melihat ekspresi serius Luan, dia buru-buru bertanya. Luan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menenangkan dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk memedulikan suara ini. Dia harus mengatasi masalah di sekitarnya terlebih dahulu. Menarik nafas dalam-dalam, mata merah Luan menjadi sangat dalam. Karena dia datang ke suatu tempat dengan jangkauan yang cukup luas, dia juga memiliki lebih banyak trik. Hah! Luan menggeram pelan. Saat tubuhnya menegang, hembusan udara dingin keluar. Air laut di sekitarnya membeku menjadi es dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba di depan sosok kabut hitam ini dalam sekejap. Suara mendesing. Es dingin yang mendalam menyapu, menyegel 150 sosok kabut hitam di dalam es. Namun, Bang, Bang! Semua deep ice segera meledak. Semua sosok kabut hitam langsung mengibaskan deep ice. Segera, bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya melayang ke segala arah. Iya, kekerasan deep ice tidak berarti apa-apa bagi sosok kabut hitam ini. Tapi Luan tidak pernah berpikir untuk membekukan orang-orang ini, dia hanya ingin memanfaatkan udara dingin. Roda nasib akhir klan Hachiko, dalam hal atribut, berada pada level yang sama dengan kiabadi dan energi kematian. Mereka dapat menyebabkan kerusakan satu sama lain, tetapi masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Dengan kata lain, orang-orang ini bisa memecahkan deep ice, tapi udara dingin yang mereka keluarkan tidak bisa dihindari. Benar saja, tubuh sosok kabut hitam tersebut langsung menegang. Bahkan kabut hitam yang melayang di sekitar tubuh mereka menjadi lamban. Dipengaruhi oleh udara dingin, sosok kabut hitam ini tidak menunggu lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka menyerang mereka berdua bersama-sama. Bas! Segera, lebih dari seratus kekuatan meledak pada saat yang sama, menembak ke arah tengah. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan dalam jarak seratus kaki dari pusatnya, segera menghasilkan ledakan yang mengerikan. Gemuruh! Ruang di dunia nyata langsung hancur, dan gelombang kejut yang kuat segera meledak keluar. Bahkan orang-orang kabut hitam terpaksa mundur lebih dari sepuluh ribu kaki, dan ini adalah hasil dari perlawanan mereka dengan sekuat tenaga. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ledakan yang ada di dalam diri mereka. Namun, suara mendesing. Dalam energi kematian padat yang dihasilkan oleh ledakan, tiba-tiba, dua sosok meledak dan bergegas tepat di depan sosok kabut hitam. Itu adalah Luan dan Yao. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergegas ke atas dengan jarak sepuluh kaki. Keduanya terluka dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Namun dari pergerakannya, mereka sepertinya tidak mengalami luka serius. Ini sungguh sulit dipercaya. Lengan kanan Luan memerah. Staff mantra abadi Yao bersinar terang dan melancarkan serangan di saat yang bersamaan. Fajar! Teknik Lompatan Abadi Dalam sekejap, lampu merah besar melesat ke atas, langsung meletus dari permukaan laut. Ia langsung menuju ke langit, membentuk pilar cahaya besar dari laut ke langit. Dalam keadaan menggunakan seluruh kekuatan mereka, kedua sosok kabut hitam itu langsung ditelan oleh lampu merah. Sosok kabut hitam itu langsung terkelupas dan dibakar oleh lampu merah. Akhirnya, mereka lenyap sama sekali dari dunia ini. Di saat yang sama, mantra abadi Yao juga meledak. Berbeda dengan serangan Luan yang diarahkan ke atas, serangan Yao diarahkan ke musuh di seluruh pesawat. Cahaya pelangi menyebar keluar dengan dia sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, cahaya pelangi membawa lingkaran kehampaan. Saat kekuatan ini menyebar, rasanya seperti banjir besar yang menelan semua sosok kabut hitam di atas. Sosok kabut hitam yang paling dekat dengannya dimusnahkan secara paksa setelah ditelan, berubah menjadi ketiadaan. Sosok kabut hitam yang berada agak jauh juga menderita luka dalam yang parah. Adapun sosok kabut hitam yang berada lebih jauh di pesawat yang sama, meskipun mereka dapat mempertahankan diri dari cedera, mereka masih didorong dengan paksa oleh cahaya ini. Untungnya, sosok kabut hitam ini memiliki energi kematian. Jika guru surgawi tingkat delapan yang normal menyentuh lingkaran cahaya ini, mereka semua akan segera mati. Namun, bagaimanapun juga, keduanya berhasil menciptakan celah besar di atas mereka. Keduanya tidak ragu-ragu dan langsung kabur ke atas. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka berdua. Energi Luan sudah sangat terkuras. Dia mungkin memiliki sisa energi kurang dari 40%. Sedangkan untuk tubuh Yao, juga sangat jelas. Semakin lama mereka menunda, akan semakin merepotkan. Adapun mengapa keduanya mampu menahan serangan lebih dari 100 sosok kabut hitam, total ada tiga alasan. Alasan pertama adalah terlalu banyak serangan. Mereka akan bertabrakan 300 meter dari tempat mereka berdua berada, dan tidak bisa langsung mengenai tubuh mereka. Kekuatan serangan frontal akan segera hilang. Namun, meski begitu, ledakan tersebut cukup untuk melukai mereka berdua atau bahkan membunuh mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak mampu menahannya sama sekali. Oleh karena itu, alasan kedua adalah Luan meminjam kekuatan dunia nyata untuk membantu. Luan langsung menciptakan ruang untuk dirinya dan Yao untuk masuk pada saat yang sama, lalu menutupnya. Di saat yang sama dia memasuki ruang yang diciptakan, Yao melakukan alasan ketiga. Dia melepaskan teknik perlindungan diri yang kuat, yang disebut teknik imortal pas. Sekalipun ruang yang tercipta tidak dapat menampung energi sebesar itu, itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Kekuatan dunia nyata membantu mereka berdua menahan serangan putaran pertama, sementara teknik abadi Yao membantu mereka berdua menahan serangan putaran kedua. Oleh karena itu, keduanya tidak mengalami benturan yang terlalu serius, namun tetap mengalami luka dalam yang berat. Jika mereka tidak lolos kali ini, peluang mereka akan semakin kecil. Suara mendesing. Keduanya langsung bergegas keluar dari pengepungan sosok kabut hitam, dan bergegas menuju permukaan laut dengan kecepatan penuh. Ledakan. Keduanya berhasil keluar dari permukaan laut, dan seketika, langit biru muncul di hadapan mereka. Tidak hanya ada langit biru, ada juga dua susunan teleportasi besar di langit. Benar sekali, ini adalah susunan teleportasi dari sekte bulan bunga dan sekte hujan berkabut. Meskipun kedua sekte tersebut tidak berani memasuki laut untuk membantu, mereka tetap membuka susunan teleportasi jika terjadi keadaan darurat. Mereka menunggu Luan dan Yao melarikan diri dari laut dan segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Gemuruh. Banyak sosok kabut hitam bergegas keluar dari permukaan laut, dan mengejar mereka berdua tanpa henti. Mereka juga bersiap menyerang dari jauh. Namun, tidak banyak sosok kabut hitam. Kebanyakan dari mereka diblokir oleh teknik abadi Yao, dan hanya selusin dari mereka yang keluar. Li Yin, yang berada 4.000 meter di udara, melihat ini dan langsung berteriak, tolong. Sebelum dia selesai berbicara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala di langit, dan jatuh dari langit menuju permukaan laut. Gemuruh. Di bawah serangan kuat lebih dari 30 orang, selusin sosok kabut hitam yang sudah terluka segera dihancurkan oleh kekuatan penghancur, dan langsung dihempaskan kembali ke permukaan laut. Kesuksesan. Melihat ini, Luan dan Yao sangat gembira. Saat itu, mereka berdua sudah berada 2.000 kaki di udara. Kemenangan ada tepat di depan mereka. Keduanya benar-benar berhasil melarikan diri. Namun, pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, aura penghancur datang, dan seketika, tubuh Luan dan Yao gemetar. dan seluruh tubuhnya hampir lumpuh. Saat aura ini datang, bahkan langit biru pun menjadi gelap. 2.226. Benar sekali, langit sudah benar-benar gelap. Energi kematian pekat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya muncul. Bahkan Yao tidak mampu menahan energi kematian yang sangat besar ini. Raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari permukaan laut di bawah. Bersamaan dengan suara gemuruh, 30 guru surgawi dalam jarak 40.000 kaki satu sama lain menunjukkan ekspresi panik. Luan dan Yao segera menoleh untuk melihat ke bawah. Apa yang dia lihat adalah telapak tangan hitam yang sangat besar. Telapak tangan hitam ini panjangnya 10.000 kaki. Itu meletus dari permukaan laut dan naik dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju kedua orang di langit. Dari bawah hingga atas, mereka pasti akan menemukan sosok kabut hitam. Dibandingkan dengan telapak tangan besar ini, sosok kabut hitam ini benar-benar tidak mampu menahannya. Setelah tubuh mereka bertabrakan, mereka akan segera meledak dan berhamburan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Bahkan jika sosok kabut hitam berada dalam kondisi seperti itu, Luan dan Yao pasti tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, telapak tangan hitam ini terlalu cepat. Paling-paling, mereka akan ditangkap oleh telapak tangan hitam ini setelah terbang 10.000 kaki ke atas. Kemanapun telapak tangan hitam itu lewat, ruang angkasa akan hancur. Setelah ruang nyata di atas mereka dihancurkan, itu berarti formasi teleportasi akan kehilangan efeknya, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dalam situasi hidup dan mati ini, staf sihir abadi di tangan kiri Yao langsung menyala. Dengan tergesa-gesa, cahaya pelangi turun dari langit, langsung menuju ke telapak tangan hitam di bawah. Di saat yang sama, Luan juga mulai bergerak. Namun, dia menyerang Yao. Dia berbalik, dan dengan seluruh kekuatannya, kedua telapak tangannya menghantam bahu Yao yang tak berdaya. Bang! Pukulan keras tersebut menyebabkan tubuh Yao yang sudah terluka kembali mengeluarkan darah. Namun, di saat yang sama, tubuhnya didorong oleh kekuatan yang sangat besar. Kecepatannya meningkat secara eksplosif, dan dia langsung menyerang formasi teleportasi di atas mereka. Pada saat yang sama, tubuh Luan, yang terkena serangan balasan, tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, tubuhnya terjatuh ke bawah. Dalam sekejap, Yao tercengang. Lautan kesadarannya meledak dengan suara, Wang, langsung berubah menjadi ruang kosong. Dia, yang terpaksa terbang ke atas, hanya bisa menyaksikan sosok Luan terbang menuju telapak tangan hitam. Dia benar-benar kehilangan kemampuan berpikir. Seolah-olah dia sudah putus asa dan hampir mati. Namun, kenyataan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Luan memang sedang menuju ke arah telapak tangan hitam. Selanjutnya, dia, yang sangat tenang, melancarkan serangan lagi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya pelangi, membentuk telapak tangan pelangi yang berhadapan dengan telapak tangan hitam di bawahnya. Kedua telapak tangan yang panjangnya 10 ribu kaki, dan keduanya bertabrakan. Gemuruh. Telapak tangan raksasa tujuh warna itu roboh seketika tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada telapak tangan raksasa hitam itu. Namun, Luan tidak memiliki ilusi untuk menghentikan telapak tangan raksasa itu. Dia hanya ingin memblokirnya untuk sementara, dan kekuatan ledakan yang kuat akan melesat menuju langit. Sayangnya, dia tidak mencapai satu pun tujuannya. Sebelum kekuatan ledakan mencapai dirinya, kelima jari telapak tangan hitam raksasa itu mulai mengepal. Kegelapan menyelimuti dirinya dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Luan tidak punya ruang untuk melawan. Ledakan. Telapak tangan hitam itu mengepal dengan kekuatan besar, membentuk kepalan kokoh yang menahan Luan di dalamnya. Melihat pemandangan ini, semua guru surgawi di atas tercengang. Tertangkap oleh tangan ini, bukankah semudah meremukkan seekor semut? Ah! Yao berteriak seolah dia sudah gila. Dia dengan panik memaksa dirinya untuk berhenti, dan cahaya ilusi di sekitar tubuhnya langsung meledak. Kisarannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia mencengkeram staf sihir abadi dengan erat di tangan kirinya dan melambaikannya dengan sekuat tenaga. Kali ini, yang muncul bukan laki abadi yang tertinggi, melainkan cahaya kehampaan. Suara mendesing. Cahaya dari kehampaan meledak dan melesat menuju telapak tangan hitam raksasa dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam sekejap, itu tepat di depannya. Ledakan. Cahaya itu mengenai telapak tangan hitam raksasa itu dan menyebabkan kerusakan pada salah satu jarinya, membelahnya menjadi dua. Namun, itu tidak sepenuhnya menembusnya, dan itu masih jauh dari menghancurkan seluruh tangan raksasa itu. Saat ini, pemandangan aneh muncul. Telapak tangan hitam raksasa yang menangkap Luan tidak terbuka untuk menyerang lagi. Sebaliknya, ia ditarik kembali dan ditarik kembali ke laut. Ada banyak sosok kabut hitam berdiri di udara di atas laut di sekitar pohon palem hitam raksasa, namun mereka tidak menyerang langit. Sebaliknya, mereka berdiri di samping pohon palem hitam raksasa, seolah-olah sedang melindunginya. Namun, meski sosok kabut hitam ini tidak menyerang, bukan berarti yau tidak akan menyerang. Dia segera bergegas turun dari langit. Saat ini, dia tidak punya pikiran lain selain menghancurkan telapak tangan hitam raksasa ini. Namun, bas! Saat dia bergegas keluar, pandangan yau tiba-tiba menjadi hitam. Laut pengetahuannya segera tertutup, dan dia langsung pingsan di udara. Suara mendesing. Sebatang pohon anggur turun dari langit, dengan cepat membungkus yau yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Terlebih lagi, itu dengan cepat menariknya ke langit. Orang yang melakukan ini tidak lain adalah Li Yin. Cepat mundur, teriak Li Yin. Untung saja sosok kabut hitam itu tidak menyerang mereka. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, mereka akan menjadi idiot. Segera, anggota kedua klan bergegas ke portal teleportasi masing-masing, dan segera menutupnya. Suara mendesing. Kedua susunan teleportasi ditutup, dan semua orang berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, pohon palem hitam telah sepenuhnya tenggelam ke dalam amukan laut. Sosok kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya juga telah kembali ke laut, meninggalkan lautan yang mengamuk, mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Pada akhirnya, semuanya tenang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tempat yang jauh, sekelompok orang sedang berkelahi. Tidak banyak orang yang berkelahi, tetapi pemandangannya sangat besar. Satu sisi adalah klanfu. Total ada delapan orang, dan yang memimpin mereka adalah tuan muda klanfu, Fuyu. Di bawah kekuatan tirani Fuyu, pertahanan musuh menjadi semakin sulit. Di tengah pertempuran, ketujuh tetua memandang Fuyu dengan hormat. Meskipun mereka telah hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun lebih lama dari Fuyu, kekuatan yang ditunjukkan Fuyu membuat mereka menghormatinya dari lubuk hati yang paling dalam. Di Fuyu, mereka melihat bahwa dia memiliki bakat dan masa depan yang lebih besar daripada pemimpin klan saat ini, Fuyang. Setelah bertahun-tahun, setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Fuyu, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, menggunakan tindakannya untuk membuktikan dirinya kepada semua orang di klanfu. Keraguan terhadap Fuyu menjadi tuan muda telah hilang sepenuhnya, dan klanfu telah menerimanya dengan sepenuh hati. Sejak Fuyu menjadi tuan muda, dia hanya melakukan satu kesalahan, dan saat itulah dia dengan paksa meninggalkan gunung dewa langit dan melawan kehendak dewa surga untuk memasuki jalur dewa yang bangkit. Selain itu, dia tidak melakukan kesalahan lain. Karena penampilan Fuyu yang luar biasa, Fuyang bahkan berniat membiarkan Fuyu mengambil alih jabatan kepala klanfu. Ada banyak orang di klanfu yang mendukung hal ini. Namun, sebelum pemikiran ini memudar, sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Ledakan. Fuyu sebenarnya melakukan kesalahan sehingga menyebabkan serangan meleset dari sasarannya. Tak hanya itu, ia langsung terkena serangan musuh. Astaga! Sosok Fuyu terbang mundur. Dia tidak terkena serangan secara langsung, dan pada saat kritis, dia menggunakan kekuatannya untuk memblokir serangan tersebut. Namun, dampak yang kuat memang menyebabkan beberapa luka dalam pada Fuyu. Dalam sekejap, ketujuh tetua semuanya tercengang. Apa yang baru saja dilakukan Tuan Muda mereka adalah kesalahan tingkat rendah. Bahkan mereka tidak mungkin melakukan kesalahan, jadi bagaimana Tuan Muda mereka bisa melakukan kesalahan? Kemenangan sudah diputuskan, dan itu akan tetap sama meskipun Tuan Muda mereka tidak bergerak. Segera, seorang tetua bergegas ke depan Tuan Muda mereka dan berperang melawan musuh. Penatua lainnya bergegas ke sisi Tuan Muda dan bertanya dengan panik, Tuan Muda, apa kabar? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, mata Fuyu dingin ketika dia berkata, kalian selesaikan ini. Aku akan kembali dulu. Tetua itu terkejut, dan buru-buru bertanya, Tuan Muda, kemana Anda akan kembali? Kembali ke delapan benua kuno, kata Fuyu. Tapi, ketua klan berkata bahwa kita hanya bisa kembali setelah kita menyelesaikan misinya. Setelah membunuh semua musuh ini, kita bahkan belum menyelesaikan setengah dari misinya. Tetua ini benar-benar bingung, dan dia buru-buru berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkanmu, kata Fuyu dingin. Dia segera berbalik dan terbang. Saat dia terbang, alisnya yang ramping menjadi semakin berkerut. Beberapa saat yang lalu, hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa panik tanpa alasan. Dia selalu mempercayai intuisinya, jadi dia yakin sesuatu telah terjadi. Hanya ada satu orang yang bisa membuatnya bingung. Fuyu mengepalkan tangannya, dan kecepatan terbangnya meledak hingga maksimal saat dia berlari ke arah tertentu. Saya harus bertahan. Lu'an, tunggu aku kembali. 2.227 Setelah sekian lama, langit menjadi gelap. Suara gemuruh terdengar, kastil muncul, tangan hitam raksasa dan sosok kabut hitam muncul sekali lagi. Permukaan laut bergolak hebat, pemandangannya sangat kacau. Kedua klan bertarung melawan sosok kabut hitam dengan sekuat tenaga, dan Lu'an juga sama. Namun, tangan hitam raksasa itu terlalu kuat, dan pada akhirnya, itu menyelimuti Lu'an sepenuhnya. Bang! Yao tiba-tiba duduk dari tempat tidur, tangannya memegang rat selimut. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bangunnya langsung mengagetkan Kong Yan yang ada di dalam rumah. Dia buru-buru bergegas ke depan Yao, dan berkata dengan penuh semangat. Yao, kamu sudah bangun. Mendengar suara yang familiar, kegelapan di depan mata Yao berangsur-angsur menghilang, dan benda-benda di sekitarnya mulai muncul di depan matanya. Dia melihat sekelilingnya, ini adalah kamar tidurnya sendiri, dan semuanya begitu familiar. Mungkinkah, itu adalah mimpi buruk tadi? Yao menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha keras untuk mengingat. Dan ketika kenangan itu muncul, seluruh tubuhnya kembali menegang. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Kong Yan, dan bertanya dengan suara keras yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Di mana Lu'an? Tubuh Kong Yan bergetar, menundukkan kepalanya, dia tidak berbicara. Bas! Lautan kesadaran Yao langsung menjadi kosong. Tubuhnya yang baru bangun tidak stabil, dan dia hampir pingsan lagi. Saat melihat ini, Kong Yan sangat terkejut, dan buru-buru mendukungnya. Setelah mengikuti sisi Lu'an begitu lama, Yao bukan lagi wanita lemah itu. Sambil menggertakan giginya, dia dengan kuat menopang dirinya di tempat tidur, tidak membiarkan dirinya jatuh. Meraih pergelangan tangan Kong Yan, dia sekali lagi bertanya dengan paksa. Beritahu saya, di mana Lu'an? Melihat penampilan Yao, Kong Yan benar-benar tidak dapat berbicara. Dia juga mencintai Lu'an, dan dia tidak ingin membicarakan kenyataan seperti itu. Dia hanya bisa membuka mulut dan berkata, kakak Liu Yi berkata, untuk menemuinya segera setelah bangun tidur. Mendengar ini, tubuh Yao gemetar, namun dia segera memaksakan diri turun dari tempat tidur. Luka di tubuhnya telah lama disembuhkan oleh seni dewa di tubuhnya, dan hanya lautan kesadarannya yang terluka. Dia buru-buru meninggalkan tempat tidur, dan bersama Kong Yan, terbang menuju gedung kantor penguasa kota. Saat Yao dan Kong Yan muncul, semua wanita di klan benar-benar hadir, dan tidak ada satupun yang hilang. Suasana di dalam rumah besar itu sangat menyesakan, bahkan lampu pun tak mampu menerangi kesunyian rumah tersebut. Saat Yao dan Kong Yan muncul, kelima wanita di rumah itu langsung berdiri. Liu Yi dan si cantik yang dengan cepat berjalan ke arah Yao. Si cantik yang bertanya langsung, apa yang terjadi? Nada suara si cantik yang sangat dingin. Dia belum pernah sedingin ini sebelumnya. Dia belum pernah berbicara dengan Yao dengan nada seperti itu sebelumnya, bahkan saat pertemuan pertama mereka. Melihat ekspresi semua orang, melihat ekspresi kecantikan Yang dan Liu Yi, hati Yao-Yao dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Namun, dia tidak menjawab dan malah langsung bertanya, di mana Luan? Di mana Luan? Meskipun hati Liu Yi dipenuhi dengan kesedihan, dia tahu bahwa jika Yao lebih ingin mengetahui jawabannya, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban apapun jika dia tidak menjawab. Karena itu, dia hanya bisa mengertakan gigi dan mengatakan kebenaran yang tidak dapat dia terima. Saya tidak dapat menemukannya. Tidak dapat menemukannya adalah cara paling bijaksana untuk menjelaskannya. Tubuh Yao bergoyang keras, dan dia hampir terjatuh, namun ditopang oleh Kong Yan. Wajah Yao pucat saat dia buru-buru berkata, apakah kamu sudah mencarinya? Mungkin dalangnya tidak membunuhnya, tapi menangkapnya kembali ke kastil. Aku pergi mencarinya, si cantik yang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Yao Yao, tetapi kesedihan di hatinya mencegahnya untuk berbicara dengan emosi apapun. Yue Rong dan Pangeran Qi secara pribadi pergi mencarinya, tetapi kastilnya sudah hilang. Apa? Tubuh Yao Yao bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Benar sekali, kastil itu memang telah hilang. Operasi berlangsung pada pagi hari, dan kejadian juga terjadi pada pagi hari. Setelah Yao Yao dibawa ke dalam formasi teleportasi oleh Li Yin, dia tidak berhenti dan segera dibawa ke Ice Fire Union. Dia kemudian menjelaskan semua yang dia lihat. Sekte Bunga Bulan dan Sekte Hujan berkabut bersiap mengirim Master Sekte mereka untuk menyelamatkannya, tetapi mereka langsung ditolak oleh Liu Yi. Permintaan Liu Yi kepada kedua Sekte tersebut adalah untuk tidak mengirim orang lain, karena meskipun kedua Master Sekte itu pergi, dia tidak akan mempercayai mereka. Dia mempercayai Yue Rong dan Pangeran Qi, jadi dia segera meminta Kong Yan menghubungi persatuan hidup dan mati. Setelah Yue Rong dan Pangeran Qi menerima berita itu, mereka segera mengesampingkan segala sesuatunya dan berangkat. Bagaimanapun, keduanya tinggal di lautan, terutama Pangeran Qi, yang memiliki formasi teleportasi di seluruh lautan. Keduanya menggunakan formasi teleportasi untuk tiba di tempat terdekat, dan kemudian dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Mereka berhasil menemukan lokasi kejadian. Bagaimanapun, aura kematian begitu padat sehingga tidak menyebar dalam waktu lama, dan puncak gunung setinggi 5.000 meter itu sangat istimewa. Mereka yakin tidak menemukan tempat yang salah. Namun, tidak ada kastil di puncak gunung. Untuk mencari, keduanya bahkan menghancurkan seluruh puncak gunung dan menyelam ke kedalaman lautan untuk mencari. Namun, meski keduanya mencapai dasar lautan dan membalikkan dasar laut di sekitarnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Benar sekali, kastil itu menghilang begitu saja. Keduanya bahkan menghancurkan ruang, tetapi tidak menemukan apapun yang tersembunyi di dalamnya. Namun, keduanya tidak menyerah untuk mencari. Tidak hanya mereka masih mencari, bahkan persatuan hidup dan mati pun dimobilisasi. Semua ras diperintahkan untuk mencari kastil, dan mereka yang menemukannya akan diberi hadiah besar. Namun hingga saat ini belum ada kabar yang dikirimkan kembali. Serikat hidup dan mati sedang mencari dengan sekuat tenaga. Liu Yi memandang Yao, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya, tapi suaranya sangat bergetar. Li Yin berkata bahwa mereka tidak dapat memasuki kastil. Apa yang ada di dalamnya? Mengapa sosok kabut hitam dan telapak tangan hitam itu muncul? Hanya kamu dan Luan yang tahu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kastil. Yao menggigit bibirnya dan menceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir, termasuk setiap kata dan setiap detail. Dia tidak menghilangkan atau menyembunyikan fakta apapun. Itu saja. Setelah menceritakan semuanya, Yao merasa tubuhnya seperti dilubangi. Hatinya sangat kesakitan hingga hampir mencekiknya. Dia berkata, kami mengira ada batu bulan merah di dalamnya, tapi pada akhirnya. Yao menundukkan kepalanya, setetes air mata jatuh di pipinya. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, kenang wanita itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka sangat percaya pada cinta Yao pada Luan, dan mereka sangat yakin bahwa Yao tidak akan berbohong. Luan telah mengorbankan dirinya untuk keluarganya lebih dari satu atau dua kali. Membuat pilihan seperti itu pada saat genting sepenuhnya sejalan dengan karakternya. Selanjutnya, Yao juga kembali ke kastil untuk menyelamatkan Luan. Jika ada wanita lain di keluarga, mereka tidak akan melakukan lebih baik dari Yao. Tidak ada yang menyalahkan Yao, tapi Luan adalah segalanya bagi setiap wanita. Tanpa Luan, mereka merasa keberadaannya tidak ada artinya. Kalau saja, aku mendorongnya menjauh saat itu, air mata Yao tidak dapat dihentikan, dan dia menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Si cantik yang memandang Yao, meski hatinya sakit, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang menghibur. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, meraih tangan Yao, dan memaksakan diri untuk berkata, saat ini, aliansi hidup dan mati belum mengirimkan berita apapun. Jangan terlalu pesimis, kita hanya perlu menunggu. Setelah melalui begitu banyak bahaya, ia mampu mengubahnya menjadi keselamatan. Saya yakin kali ini, dia pasti bisa kembali dengan selamat. Di bawah pengaturan Liu Yi, para wanita itu sekali lagi duduk. Rumah itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Sama seperti sebelumnya, mereka menunggu kabar dari aliansi hidup dan mati. Selain keluarga, hanya beberapa tetua inti yang mengetahui masalah ini, dan masalah ini belum disebarluaskan. Setelah masalah ini diumumkan, seluruh aliansi akan panik, dan orang-orang di aliansi tidak akan dapat membantu. Itu sama sekali tidak ada artinya. Bulan Purnama berangsur-angsur terbit, dan seiring berjalannya waktu, hati para wanita menjadi semakin gelisah. Duduk di kursi, mereka merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Wajah setiap wanita tidak berdarah, sepucat kertas. Menjelang tengah malam, Kong Yan dan Yang Mu akhirnya tidak tahan lagi. Mereka berdiri pada saat yang sama dan berkata, saya ingin mencari dia juga. Keduanya berbicara, menyebabkan tubuh wanita lainnya gemetar. Liulan dan Suang, R juga tidak tahan lagi. Mereka berdiri dan berkata, saya ingin pergi juga. Satu-satunya yang tidak berdiri adalah ketiga istri Luan. Bukan karena mereka tidak mencintai Luan, tapi mereka lebih tenang. Secara logika, mereka tidak akan bisa membantu aliansi hidup dan mati sama sekali. Sebaliknya, mereka mungkin menghadapi bahaya dan perlu diselamatkan. Namun, meski mereka bertiga, pergulatan di hati mereka telah mencapai batasnya. Jika mereka terus menunggu seperti ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Si cantik Yang dan Liu Yi saling berpandangan, dan akhirnya menatap Yao. Yao adalah wanita pertama yang menikah dengan Luan. Saat ini, ini bukan demi aliansi, tapi untuk keluarga. Hati Yao sudah gelisah, dan dia akhirnya mengangguk penuh semangat. Hati si cantik Yang dan Liu Yi bergetar. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung berdiri. Si cantik Yang segera berkata pada wanita lainnya, kalian semua, pergi dan temukan dia. Tubuh para wanita itu bergetar. Mereka segera menarik nafas dalam-dalam dan bergegas keluar pintu. Namun, saat mereka mengambil langkah, ketujuh tubuh wanita itu langsung berhenti dengan tertib. Ketujuh tubuh wanita itu telah terpasang sepenuhnya di tempatnya. Tubuh mereka tegang saat mereka menatap kosong ke arah wanita yang berdiri di depan pintu. Mereka memandang wanita itu, dan wanita itu memandang mereka. Matanya yang berbintang dipenuhi rasa dingin. Di mana Luan, di bawah sinar bulan, Fuyu dengan dingin bertanya. 2.228 Berdiri di bawah sinar bulan, aura kuat Fuyu langsung menyebabkan semua wanita di ruangan itu membeku, bahkan tidak berani bergerak. Tepatnya, mereka mengalami kerugian. Di depan Fuyu, wanita di klan akan selalu pasif, meskipun yaolah yang dihargai Fuyu. Karena mereka tahu bahwa orang yang paling penting bagi Luan adalah Fuyu, dan orang yang paling penting bagi Fuyu adalah Luan juga. Fuyu punya urusan yang harus dia lakukan, dan menyerahkan Luan pada mereka. Namun, mereka terus-menerus menimbulkan masalah, seolah-olah mereka berulang kali merusak dan kehilangan barang milik Fuyu. Mereka sama sekali tidak punya wajah untuk melihat Fuyu. Ketujuh wanita itu berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, dan tidak satupun dari mereka yang berani menatap mata Fuyu. Kataku, di mana Luan? Fuyu berbicara lagi, suaranya semakin dingin. Tubuh ketujuh wanita itu bergetar sekali lagi, dan Yao mengangkat kepalanya. Masalah ini hanya bisa ditangani olehnya, dan dia menceritakan semua yang terjadi. Saat Yao berbicara, suasananya sangat sunyi. Setelah Yao selesai berbicara, ekspresi Fuyu berubah menjadi sangat dingin. Mata dinginnya yang berbintang menyapu ketujuh wanita itu, menyebabkan mereka merasakan aura kematian pada saat yang bersamaan. Ketujuh wanita itu tidak berani bergerak sama sekali, seolah menunggu hukuman Fuyu. Jadi kamu ingin mencarinya? Tunggu dia kembali dan menyelamatkanmu. Fuyu berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak punya otak? Omelannya yang tanpa ampun menyebabkan ketujuh wanita itu semakin menundukkan kepala. Fuyu benar. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan menimbulkan masalah jika mencoba mencari Luan. Belum lagi sosok kabut hitam, bukan tidak mungkin mereka bertemu dengan monster peringkat sembilan di bagian tenggara Laut Beyi. Begitu mereka menemukannya, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Luan. Untuk Luan, hati Liu Yi menegang, dan dia buru-buru mengumpulkan keberaniannya untuk mengangkat kepalanya dan bertanya. Nyonya, maksudmu suami masih hidup? Apalagi, Fuyu berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuh, kamu bisa membunuh semua orang. Apakah menurutmu musuh akan menunjukkan belas kasihan? Menangkap Luan berarti target mereka hanya Luan. Selama dia bisa menghadapinya, dia tidak akan mati dalam waktu singkat. Liu Yi gemetar saat mendengar ini. Bukannya dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tapi dia terlalu ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun, karena Fuyu yang mengatakannya, dia bersedia mempercayainya. Lalu, Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, tapi dia diselah oleh Fuyu. Sebelum Luan kembali, kalian semua tidak diperbolehkan meninggalkan kota ini. Fuyu memberi perintah dan segera berbalik untuk pergi. Bagaimana dengan dia? Liu Yi bertanya dengan cepat. Fuyu menoleh dan dengan dingin menatap ketujuh wanita itu. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung melesat ke langit dan menghilang di depan ketujuh wanita itu. Ketujuh wanita itu berdiri di sana lama sekali tanpa pergi. Kemunculan Fuyu membuat mereka merasa lega. Bahkan jika aliansi hidup dan mati berusaha sekuat tenaga untuk mencari, itu tidak meyakinkan seperti kedatangan Fuyu. Setiap kali Luan dalam bahaya, Fuyu lah yang menyelamatkannya. Namun di saat yang sama, mereka juga merasa tidak berguna dan tidak kompeten. Dalam hati Fuyu, dia mungkin sangat membenci mereka dan dia semakin membenci mereka. Di dalam kamar, mata ketujuh wanita itu memerah dan air mata mengalir di wajah cantik mereka. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di laut dalam. Di dasar laut, ada sebuah kastil setinggi seratus kaki. Ia berdiri dengan tenang di laut yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Benar sekali, ini adalah kastil di puncak gunung. Namun jaraknya sangat jauh dari puncak gunung. Ini adalah wilayah laut utara kedua. Di tengah kastil, ada sebuah rumah yang tingginya lebih dari dua puluh kaki. Rumah itu sangat kosong. Bahkan tidak ada satu pilar pun. Pada saat ini, di tengah ruangan besar ini, seseorang sedang berbaring di lantai logam yang dingin. Dia benar-benar kehilangan kesadaran, seperti orang mati. Namun, sesaat kemudian, tubuh orang ini tiba-tiba bergetar. Kelopak matanya bergerak sedikit dan jari-jarinya sedikit gemetar. Setelah dua tarikan napas, orang ini tiba-tiba duduk karena terkejut. Seluruh tubuhnya segera mengambil posisi bertarung bertahan. Namun, mata orang ini tertutup rapat. Jelas sekali lautan kesadarannya berada dalam kekacauan dan dia tidak dapat membuka matanya. Benar, itu adalah Luan. Dia merasa langit dan bumi berputar di lautan kesadarannya. Tubuhnya yang setengah berlutut bergoyang di tanah. Kedua lengan di depan dadanya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Setelah terjatuh, Luan menghela nafas berat. Akhirnya, setelah sepuluh nafas penuh, dia perlahan menjadi tenang dan perlahan membuka matanya. Yang terlihat di matanya adalah ruang kosong dan pintu besar di ujung depan. Luan, yang telah pulih kesadarannya, dapat merasakan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Duduk di tanah, dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Di ujung ruangan di belakangnya, ada singgah sana yang sepi. Rumah itu tingginya 40 kaki dan platform tingginya 30 kaki. Di platform tinggi ada sebuah tahta. Pada saat ini, seseorang sedang duduk di atas tahta. A. Sosok kabut hitam Berbeda dengan semua sosok kabut hitam sebelumnya, meskipun tepi sosok kabut hitam ini sangat buram dan tidak sebesar kedua pemimpin sebelumnya, matanya benar-benar berbeda. Mata orang ini merah. Warna merah ini sangat mirip dengan warna pupil matanya setelah dia mengaktifkan alam Dewa Iblis. Ada banyak sekali jenis warna merah. Warna merah dari api suci surga ke-9 dan merah dari energi kematian benar-benar berbeda. Namun, warna merah mata orang ini sangat mirip dengan warna merah pupil Luan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, perbedaannya adalah mata orang ini semuanya merah dan hanya pupil Luan yang merah. Namun, warna merah di mata orang ini dengan cepat menghilang dan berubah menjadi hitam pekat. Meski kepala Luan sakit, kebiasaan jangka panjangnya membuat Luan cepat tenang. Dia sudah mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, tapi dia yakin bahwa dia masih hidup. Orang ini tidak membunuhnya, yang berarti masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Luan menarik napas ringan dan bangkit dari tanah yang dingin. Setelah berdiri tegak, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada orang ini, Junior Luan, bolehkah saya mengetahui nama seniornya? Orang di atas tahta itu tidak bergerak, dan matanya masih menatap Luan. Mungkinkah, orang mati? Atau, mungkinkah orang ini sama dengan sosok kabut hitam sebelumnya dan tidak dapat berbicara? Luan mengerutkan kening dan tidak mengambil keputusan dengan mudah. Dia memandang orang di atas tahta itu dengan waspada dan juga tidak bergerak. Mata merahnya membuat Luan tidak percaya bahwa ini adalah orang mati. Sebaliknya, dia merasa bahwa orang ini sedang mengamatinya. Tanpa cincin abadi tersembunyi, dia merasa seluruh tubuhnya terlihat, termasuk kekuatan dalam garis keturunannya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal ini. Kini, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan jika para pemimpin dari 31 Sekte berdiri di depannya, dia tidak akan merasa seperti sedang diperhatikan. Akhirnya setelah sekian lama, sosok kabut hitam di atas tahta akhirnya berbicara. Saya tidak menyangka, akan ada orang yang selamat dari klan saya di sini. Berdengung. Tubuh Luan bergetar hebat. Suara ini muncul langsung di benaknya, yang berarti sosok kabut hitam ini memiliki kesadarannya sendiri. Selain tidak memiliki tubuh normal, tidak ada bedanya dengan orang hidup. Tapi, anggota klanku. Luan mengerutkan kening dan bertanya lagi, Senior, apa maksudmu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tentu saja kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Suara sosok kabut hitam itu sangat pelan. Siapa namamu? Bagaimana dengan orang tuamu? Di mana mereka? Luan mengerutkan kening saat dia menganalisis situasi di lautan kesadarannya. Berbaring di depan orang sekuat itu bukanlah tindakan bijak. Hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk melarikan diri. Sebelumnya, dia harus menenangkan pihak lain dan perlahan mencari peluang. Juga, dia benar-benar ingin tahu klan macam apa yang dibicarakan pihak lain. Nama juniornya adalah Luan, kata Luan jujur. Nama ayahku adalah Jiang Yuan, tuan muda dari klan Hachiko dan klan Kang. Nama ibuku Lu Ting, tapi setelah aku lahir, dia meninggal untuk menyelamatkanku. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hachiko klan, Jiang Yuan, Lu Ting, suara sosok kabut hitam itu dipenuhi keraguan. Jelas dia belum pernah mendengar nama-nama ini. Namun sosok kabut hitam itu tidak terlalu peduli dan berkata, kamu masih muda, jadi wajar jika kamu tidak tahu tentang klan saya. Tapi kekuatan di tubuhmu sungguh mengejutkanku. Selain kekuatan klan saya, ada juga Immortal Key, Api Suci, dan Es Misterius. Bahkan saya belum pernah mendengar empat kekuatan berbeda hidup berdampingan dengan begitu mulus di tubuh Anda. Api Suci, Es Misterius. Tanpa ragu, pihak lain seharusnya membicarakan tentang Api Suci Sembilan Surga dan Es dalam di tubuhnya, meskipun itu hanya nama yang disederhanakan. Fakta bahwa orang ini dapat menyebutkan Api Suci Sembilan Surga sudah cukup untuk mengejutkannya. Yang lebih mengejutkannya adalah orang ini dengan jelas menyebutkan Es Misterius, tetapi tidak mengetahui tentang klan Hachiko. Apa yang sedang terjadi? Namun, Luan tidak yakin apakah dia bisa pergi hidup-hidup setelah menanyakan lebih banyak pertanyaan. Dia tidak berani mengambil resiko. Dia ingin meninggalkan tempat ini lebih dari apapun. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya ceroboh saat memasuki kastil tanpa izin. Mohon maafkan saya, senior. Mohon bermurah hati dan biarkan saya pergi. Meninggalkan. Sosok kabut hitam itu tertawa dan berkata, bahkan jika aku membiarkanmu pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Kita sekarang berada di dasar laut. Dengan kekuatanmu, kamu akan langsung hancur menjadi daging cincang jika keluar. 2.229 Lebih dari 10.000 kaki. Tubuh Luan bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan sosok kabut hitam ini, seharusnya tidak ada alasan untuk berbohong padanya. Pada kedalaman ini, ia memang bisa membunuhnya seketika. Kalau begitu, tidak ada cara untuk melarikan diri dari kastil. Satu-satunya cara adalah membuat susunan teleportasi untuk pergi. Namun, ruang di dalam kastil itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, mustahil membuat susunan teleportasi. Terlebih lagi, ruang di ruangan tempat dia berada bahkan lebih kuat. Bahkan kekuatannya sendiri sangat ditekan. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Mungkinkah, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri? Luan dengan cepat menganalisis lautan kesadarannya. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan cara untuk melarikan diri. Atau lebih tepatnya, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan membiarkan sosok kabut hitam ini mengusirnya. Jika bisa membawanya ke sini, berarti sosok kabut hitam ini juga bisa membawanya keluar. Memikirkan hal ini, Luan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia tidak bisa terlalu cemas. Dia perlu lebih banyak berkomunikasi dengan sosok kabut hitam ini dan segera mengubah strateginya. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengancam pihak lain. Oleh karena itu, dia harus mencari tahu apa yang diinginkan pihak lain. Kemudian, dia bisa memikirkan cara untuk membuat kesepakatan dan melarikan diri. Bolehkah aku tahu nama seniornya? Luan menangkupkan tangannya dan bertanya dengan tenang. Mendengar suara Luan dan melihat postur tubuh Luan, sosok kabut hitam itu tampak puas. Ia menganggup dan berkata, kamu memiliki temperamen yang baik. Tidak mudah untuk memiliki temperamen seperti itu di sini. Di sini. Luan sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Mengenai namaku, kamu tidak perlu mengetahui namaku. Kamu bisa memanggilku jenderal. Sosok kabut hitam itu melanjutkan. Umum. Luan tercengang. Sosok kabut hitam ini sebenarnya seorang jenderal. Setelah memikirkannya, Luan hanya menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Dia bertanya, Jenderal, ras apa yang kamu bicarakan? Mendengar ini, tubuh sang jenderal sedikit gemetar. Dia perlahan bersandar, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya seolah sedang mengenang sesuatu. Jenderal itu tidak langsung menjawab. Luan juga tidak mendesaknya. Setelah beberapa nafas, sang jenderal membuka matanya lagi. Dia memandang Luan dan berkata, kekuatan kematian di tubuhmu adalah milik rasku. Namun, Anda tidak perlu tahu siapa ras saya sekarang. Tidak ada manfaatnya bagiku untuk memberitahumu. Yang perlu Anda lakukan adalah berkultivasi agar Anda bisa hidup lebih lama. Hiduplah sampai ada orang hidup yang bisa memberitahumu. Luan semakin mengernyit. Biarpun dia bukan orang yang penasaran, ini masih terkait dengan kekuatan di tubuhnya, dan bahkan masa lalu ibunya. Namun, pada akhirnya dia menahan diri. Situasi saat ini tidak bergantung padanya, jadi dia benar-benar tidak bisa bertindak gegabuh. Lalu kenapa senior membawaku ke sini? Luan bertanya lagi, senior tidak membunuhku sebelumnya, dan bahkan mengatakan bahwa kita berasal dari ras yang sama. Kamu tidak akan membunuhku di masa depan, kan? Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Sosok kabut hitam itu memandang ke arah Luan dan benar-benar tersenyum sambil berkata dengan sungguh-sungguh, kita berasal dari ras yang sama, dan keberadaanmu kemungkinan besar merupakan peluang besar. Saya hanya sangat penasaran, bagaimana Anda mendapatkan energi abadi, api surgawi, dan es yang dalam. Hati Luan terasa berat. Energi abadi dan energi kematian adalah musuh Bebu Yutan. Jika dia mengungkapkan hubungannya dengan Yao, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian para pembunuh. Jika dia ingin hidup, dia harus mengatakan apa yang ingin didengar pihak lain. Kemampuannya untuk bertahan hidup adalah hasil dari pengalamannya selama 12 tahun sebagai budak. Energi abadi berasal dari kolam yang tidak sengaja saya temukan, dan setelah mandi di dalamnya, saya mendapatkannya. Luan segera berkata, mengenai api surgawi dan es yang dalam, aku juga tidak tahu. Aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil, dan dibesarkan oleh orang tua angkatku. Aku memilikinya ketika aku masih sangat muda, jadi mereka mungkin berasal dari orang tuaku. Benar, inilah naluri bertahan hidup Luan. Sepertinya dia mengatakan sesuatu, tapi kenyataannya, dia tidak tahu apa-apa. Namun, hal itu tidak membuat orang merasa bahwa dia hanya menjawab. Benar saja, setelah jenderal mendengar kata-kata Luan, dia mengangguk sedikit, tapi masih sedikit bingung. Dia tidak bisa merasakan dengan jelas apakah Luan berbohong atau tidak, jadi dia hanya bisa mempercayainya. Sosok kabut hitam itu tidak menanyakan apapun lagi. Dunia ini misterius, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Ia mengangkat lengannya, dan seketika, tubuh Luan menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Namun, sosok kabut hitam itu tidak menyerang Luan sama sekali. Sebaliknya, ia melihat telapak tangannya sendiri dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah ia merasakan kekuatannya sendiri. Aku tidak menyangka setelah tidur sekian lama, hanya ini yang tersisa di tubuhku. Suara sosok kabut hitam itu sangat tua. Ia menatap Luan dan berkata, tapi untungnya, saya masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Sudah cukup. Luan mengerutkan kening. Sosok kabut hitam ini jelas akan melakukan sesuatu padanya. Dia bertanya, Senior, apa maksudmu? Tentu saja, aku akan melatihmu, kata sosok kabut hitam itu. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia memandang sosok kabut hitam di atas tahta dengan takjub. Aku terbangun saat kamu membuka gerbang kota, dan aku melihat pertarungan antara kamu dan wanita itu dengan jelas, kata sosok kabut hitam itu. Kalau tidak salah, kalian berdua harusnya suami istri kan? Kalian menyelamatkan satu sama lain tanpa ragu-ragu, dan aku sangat iri padamu di usia ini. Jika bukan karena itu, dan jika saya membunuhnya, Anda mungkin tidak mendengarkan saya, dan saya tidak akan menyelamatkan nyawanya. Luan terdiam dan tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, saya menyesali keputusan yang saya buat secara mendadak. Lagi pula, memelihara harimau itu berbahaya, kata sosok kabut hitam itu. Omong-omong, saat kamu bertarung, apakah itu api surgawi, es mistik, atau kiabadi, semuanya sudah terbiasa secara ekstrim. Bahkan saya tidak dapat menemukan masalah apapun dengan mereka. Kamu juga sangat kuat, bahkan kedua bawahanku bukan tandinganmu. Kemampuan spasial Anda juga sangat kuat. Secara keseluruhan, Anda hanya memiliki satu kelemahan. Luan semakin mengernyit. Dia tahu apa yang akan dikatakan pihak lain. Benar, itu adalah kekuatan mautmu, kata sosok kabut hitam itu, dan sosoknya menghilang seketika. Sebelum Luan sempat bereaksi, sosok-sosok kabut hitam muncul di hadapannya dalam sekejap, membuatnya ketakutan. Dia secara naluriah mundur setengah langkah, tapi dia segera berdiri diam. Meskipun kekuatan kematian di tubuhmu adalah yang terbaik dan sangat kuat, itu hanyalah kekuatan, dan tidak ada gerakan untuk dibicarakan. Sosok kabut hitam mengelilingi Luan dan mengukurnya. Dikatakan, namun, jangan khawatir. Saya secara pribadi akan mengajari Anda cara menggunakan kekuatan kematian, dan mengajari Anda berbagai gerakan kekuatan kematian. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah dapat mempelajari beberapa teknik kematian terbaik. Namun, jangan serakah. Pilih beberapa teknik kematian yang saya ajarkan dan spesialisasi di dalamnya. Luan menarik napas ringan dan menoleh untuk melihat sosok kabut hitam. Dia bertanya, bisakah Anda melepaskan saya setelah saya mempelajarinya? Ku bilang, aku tidak akan menghentikanmu. Sosok kabut hitam itu kembali berdiri di depan Luan dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri kapan saja. Namun, Anda hanya punya satu kesempatan. Meskipun aku tidak akan menghentikanmu, bawahanku akan melakukannya. Kamu harus membunuh mereka semua, lalu membuka gerbang kota dan pergi sendiri. Pergi sendiri. Mata Luan langsung menjadi dingin. Dia berkata, ini adalah dasar laut. Bagaimana saya bisa pergi? Itu masalahmu. Sosok kabut hitam itu langsung berkata, jangan khawatir. Kekuatan kematian di kastil ini cukup kaya untuk kamu serap. Itu tidak akan membiarkanmu mati. Anda bisa perlahan-lahan bercocok tanam di sini hingga Anda bisa menahan tekanan dasar laut dengan kekuatan Anda sendiri. Saat itu, Anda bisa pergi. Berkultivasi sampai dia meninggalkan tempat ini. Luan sudah menahan emosinya, tapi dia masih mengertakkan gigi. Melarikan diri dari dasar laut jelas mustahil bagi guru surgawi tingkat 8. Hanya guru surgawi tingkat 9 yang bisa melakukannya. Berkultivasi ke tingkat 9 guru surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, dia memerlukan setidaknya beberapa tahun untuk melakukannya. Terlebih lagi, ini adalah ide yang paling beruntung. Namun, dia tidak khawatir berapa lama dia akan terjebak di sini. Dia hanya mengkhawatirkan satu hal. Itu adalah Fuyu dan para wanita di keluarga. Jika mereka tidak dapat menemukannya, kemungkinan besar mereka akan mengira dia sudah mati. Jika mereka benar-benar percaya bahwa dia sudah mati, mustahil untuk memprediksi hal bodoh apa yang akan mereka lakukan. Di masa lalu, tidak peduli apakah itu Yao, si cantik Yang, atau Liu Yi, mereka semua mengatakan kepadanya bahwa jika dia mati, mereka akan kehilangan semua makna hidup dan akan mengikutinya sampai mati. Yao memiliki semoku sebagai belenggu, jadi ada kemungkinan dia bisa bertahan. Namun, si cantik Yang dan Liu Yi mungkin benar-benar mengikutinya sampai mati. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Saya tidak bisa tinggal di sini. Luan segera berbicara. Suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Matanya langsung menjadi dingin. Dia memandangi sosok kabut hitam itu dan berkata dengan dingin, aku harus pergi. Segera pergi. Melihat suasana hati Luan yang tiba-tiba, sosok kabut hitam itu jelas tercengang. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Sosok kabut hitam itu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, kalahkan aku, dan aku akan segera mengirimu pergi. 2230. Menang. Luan mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan bertanya, Senior, apakah kamu serius? Tentu saja, senyuman sosok kabut hitam itu melebar. Kamu tidak. Sebelum kata, berani, diucapkan, tinju itu sudah sampai di depan sosok kabut hitam dalam sekejap. Sosok kabut hitam itu tercengang. Saat tinju itu keluar, mata pemuda itu sudah memerah. Kecepatan tinju itu sangat cepat. Jika itu adalah master tau dengan level yang sama, dia mungkin akan terkena. Namun, itu bukan apa-apa baginya. Suara mendesing. Sosok kabut hitam itu tidak menyerang, tapi mundur setengah langkah, cukup untuk menghindari serangan Luan. Namun, setelah setengah langkah, dia menemukan bahwa tinju Luan tidak berniat untuk berhenti. Secara umum, tinju memiliki sasaran, arah dan posisi yang tetap. Setelah hilang, tinju akan segera berhenti atau berubah menjadi serangan lain. Namun, tinju Luan sepertinya mendarat pada posisi setengah langkah lagi. Namun, kekuasaan selalu ada batasnya. Sosok kabut hitam itu mundur setengah langkah, dan kali ini, kelembaman tinju Luan menghilang. Luan tidak memanfaatkan momentum untuk mengejar, yaitu dia tidak terburu-buru lebih cepat, tetapi menyerang dengan kecepatan normal. Sambil menyapu kakinya, dia langsung menuju tubuh bagian bawah sosok kabut hitam itu. Suara mendesing. Sosok kabut hitam itu mengangkat kakinya, menghindari serangan Luan. Perbedaan kecepatan keduanya terlalu besar. Bagi Luan, ini sudah menjadi batas kendalinya, tapi bagi sosok kabut hitam, itu sangat lambat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah beberapa gerakan yang tidak diketahui, Luan bahkan tidak menyentuh sosok kabut hitam itu. Namun, ini adalah hal yang normal. Yang benar-benar mengejutkan sosok kabut hitam itu adalah anak ini benar-benar berani menyerangnya. Belum lagi anak ini, bahkan anggota klannya sendiri pun tidak banyak yang berani bersikap sombong dihadapannya ketika ada perbedaan kekuatan yang begitu besar. Untuk memiliki keberanian menyerang, ini saja membuat sosok kabut hitam memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padanya. Suara mendesing. Setelah gerakan yang tak terhitung jumlahnya, sosok kabut hitam itu terpaksa terpojok, atau lebih tepatnya, ia dipaksa terpojok sesuai dengan keinginan Luan. Meskipun Luan belum menyentuh sosok kabut hitam itu, dia telah menyerang dari arah dan sudut yang berbeda untuk membatasi pelarian sosok kabut hitam itu. Tentu saja, sosok kabut hitam itu bisa meningkatkan kecepatannya dan pergi kapan saja, tapi dia tidak melakukannya. Sampai di sudut dinding, sosok kabut hitam itu berjarak kurang dari satu kaki dari dinding di belakangnya. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana pemuda ini bisa menggunakan jangkauan terbatas untuk melancarkan serangan efektif terhadapnya. Luan segera memberikan jawabannya. Dia mengayunkan tangan kanannya ke wajah sosok kabut hitam itu. Sama seperti sebelumnya, sosok kabut hitam itu langsung menghindar ke samping. Luan tidak menarik kembali pukulannya. Sebaliknya, dia segera mengubah arah pukulannya dan mengayunkannya secara horizontal ke arah sisi kepala sosok kabut hitam itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kirinya dan menggunakan kedua lutut dan kakinya untuk menyerang sisi rusuk dan paha sosok kabut hitam itu. Dengan satu di kiri dan satu lagi di kanan, sosok kabut hitam itu tidak punya tempat untuk lari. Menghadapi situasi seperti itu, kecuali sosok kabut hitam itu meningkatkan kecepatannya, ia harus mengangkat tangannya untuk memblokir. Benar saja, sosok kabut hitam itu tidak mau meningkatkan kecepatannya. Ia mengangkat tangan kiri dan kaki kanannya untuk memblokir serangan Luan. Pada saat ini, Luan mengayunkan tangan kirinya dan sekali lagi langsung menuju ke wajah sosok kabut hitam itu. Sosok kabut hitam itu mengangkat tangan kanannya dan bersiap untuk memblokir dengan cara yang sama. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengubah langkahnya. Cara dia berubah sangat sederhana. Artinya, dia tiba-tiba membuka tangan kirinya dan mengubahnya menjadi telapak tangan. Dia langsung meraih pergelangan tangan sosok kabut hitam yang bersiap untuk memblokir. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan pertahanan sosok kabut hitam itu dengan jelas, dia bisa menebak bagaimana pihak lain akan bertahan. Dalam situasi di mana dia tidak bisa melakukan serangan balik, tidak diragukan lagi memblokir adalah pilihan terbaik. Tak hanya tinju kirinya, namun tinju kanannya juga berubah menjadi telapak tangan. Segera, kedua tangan Luan meraih pergelangan tangan pihak lain. Alasan melakukan ini sangat sederhana, yaitu untuk memaksa mereka berdua melakukan kontak. Pada saat ini, serangan sesungguhnya Luan akhirnya muncul. Cahaya dingin muncul di tangan kirinya. Api muncul di tangan kanannya. Satu di kiri dan satu di kanan, api suci es dalam dan surga ke-9 segera meletus dan menyelimuti seluruh tubuh sosok kabut hitam itu. Dan tepat di depan, Luan tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, energi ilahi putih meledak dan meledak ke arah sosok kabut hitam dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Diserang dari tiga arah, Luan dengan erat memegangi lengan sosok kabut hitam itu. Tidak peduli seberapa kuat dampak ledakannya, dia tidak akan melepaskannya. Segera, darah mengucur dari sudut mulutnya. Organ dalamnya jelas menderita luka dalam yang serius. Ledakan Akhirnya, Luan yang terluka parah tidak dapat lagi mempertahankan kekuatan tubuhnya. Tangannya terpaksa dilepaskan, dan tubuhnya langsung terbang mundur. Bang, Bang, Tubuh Luan terbang mundur dan langsung menabrak tembok lain yang berjarak 200 kaki. Kemudian, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Segera, dia memuntahkan setegup darah, yang menyembur deras ke tanah yang dingin. Karena serangan Luan, seluruh ruangan dipenuhi aliran udara kacau dari tiga atribut. Namun, aliran udara ini dengan cepat menjadi tenang dan menghilang tanpa jejak. Luan tidak jatuh begitu saja. Sebaliknya, dia mati-matian bangkit dari tanah dan menatap musuh di depannya. Kabut tebal menghilang, dan sesosok tubuh masih berdiri di tempat yang sama. Sosok kabut hitam muncul lagi di depan Luan. Ada lapisan es tebal di sisi kanan tubuhnya, api di sisi kiri tubuhnya, dan banyak energi ilahi di dadanya. Mata sosok kabut hitam itu sangat berat. Dia melihat ke arah Luan yang terluka parah di kejauhan, dan tubuhnya bergetar. Segera, kekuatan dari tiga atribut yang sangat berbeda diguncang dari tubuhnya dan tersebar jauh. Ketiga atribut tersebut secara alami memiliki kemampuan untuk menyakitinya, tetapi Luan tidak memiliki kemampuan ini. Kekuatan Luan masih jauh dari cukup. Namun, meski begitu, anak ini berhasil membuatnya marah. Jejak niat membunuh muncul di matanya, tapi itu hanya jejak. Dengan pengalamannya, dia secara alami tidak akan dibutakan oleh amarah. Apalagi dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, niat membunuh ini dengan cepat menghilang dan berubah menjadi makna yang lebih dalam. Untuk bisa menggunakan serangan untuk memaksanya mundur dan melancarkan serangan nyata padanya tanpa terpengaruh oleh alam niatnya dalam prosesnya, sejujurnya, kemampuan anak ini jauh melebihi ekspektasinya. Dan semakin kuat kemampuan anak ini, semakin besar peran yang akan dia mainkan di masa depan, dan semakin dia harus mengasuhnya. Dia berjalan menuju Luan selangkah demi selangkah. Butuh lebih dari 10 nafas untuk berjalan sejauh 200 kaki sebelum dia berdiri di depan Luan. Tubuh Luan yang terluka parah gemetar, tapi matanya sangat dalam dan tidak berfluktuasi sama sekali. Saya merasa Anda mungkin menjadi tokoh kunci di masa depan, kata sosok kabut hitam itu. Kekuatan kematian, energi ilahi, api suci, es misterius, saya tidak pernah begitu penasaran dengan masa depan. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Sosok kabut hitam memandang Luan dan berkata dengan dingin, sebelum kamu berkultivasi ke tingkat yang membuatku puas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berdengung. Energi kekerasan dan kosong langsung muncul, dan saat energi ini muncul, tubuh Luan dan sosok kabut hitam itu langsung membeku. Benar sekali, tubuh mereka berdua membeku di saat yang sama, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Alasan dari adegan ini tidak lain adalah serangan terakhir Luan yang putus asa, serangan asal mula Indra keilahiannya. Jarak keduanya kurang dari satu kaki, dan Luan langsung membuka asal mula lautan kesadarannya, membiarkan asal mula Indra ketuhanannya pergi dan dengan liar menyerbu ke lautan kesadaran lawannya. Asal usul Indra ketuhanan adalah kartu truf terbesar Luan, dan tidak ada yang lain. Namun risiko melakukan hal tersebut juga sangat besar. Jika asal mula Indra ketuhanan tidak dapat kembali ke asal mula lautan kesadarannya pada waktunya, atau jika dihancurkan oleh serangan itu, maka Luan akan benar-benar mati. Keduanya membeku di tempatnya, dan kenyataannya, Luan benar-benar terkejut oleh sosok kabut hitam itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan yang terluka parah masih bisa melancarkan serangan, dan di mata sosok kabut hitam, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan Luan menyerang, dia tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan menggunakan asal Indra ketuhanan untuk menyerang, dan asal Indra ketuhanan begitu kuat sehingga tidak sebanding dengan kekuatan orang tersebut sama sekali. Asal mula Indra ketuhanan yang keluar dari asal mula lautan kesadarannya benar-benar seperti binatang buas yang tidak terkendali. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya begitu besar bahkan sosok kabut hitam pun hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika bahaya fatal menyelimuti seluruh tubuhnya, secara naluria ia menutup lautan kesadarannya, dan dengan keras kepala menahan serangan ini. Di satu sisi, ia melawan, dan di sisi lain, ia menyerang. Fakta membuktikan bahwa asal mula Indra ketuhanan Luan sangatlah kuat. Di bawah serangan kekuatan penuh, lautan kesadaran sosok kabut hitam itu benar-benar terbelah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Asal-muasal Indra ketuhanan Luan menghasilkan Indra ketuhanan yang kuat yang mengalir ke lautan kesadaran sosok kabut hitam melalui celah-celah, dan menyerang dari dalam dan luar, menyebabkan retakan di lautan kesadaran menjadi semakin besar, dan itu tentang benar-benar meledak. Perasaan ilahi Luan yang menakutkan bahkan menemukan asal mula lautan kesadaran sosok kabut hitam itu, dan dengan paksa menyerbu masuk. Bahkan jika itu tidak sekeras lautan kesadaran, itu masih cukup untuk menimbulkan dampak. Namun, dengan sangat cepat, banyak retakan mulai muncul di asal mula kesadaran ilahi Luan, dan retakan itu menjadi semakin dalam. Setelah asal mula kesadaran ilahinya hancur sekali, dia tahu bahwa ini adalah batasnya. Jika dia tidak kembali ke asal mula lautan kesadarannya, dia benar-benar akan mati. Dia berbeda dengan sosok kabut hitam. Sosok kabut hitam ini awalnya adalah orang mati yang masih hidup, namun masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan, dan tidak bisa memilih untuk mati bersama. Segera, asal mula Indra ketuhanan Luan memilih untuk berbalik dan pergi, bergegas kembali ke lautan kesadarannya sendiri. Ledakan. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak di dalam ruangan, dan di saat yang sama, tubuh kedua orang itu bergetar di saat yang bersamaan. Kemudian, Bang, bang. Tubuh kedua orang itu jatuh ke tanah pada saat bersamaan, dan mereka tidak bangkit lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.